Puncak mendengarkan hujan. Rumah tamu sayap barat. Ini adalah pegunungan yang elegan sekitar 10 mil jauhnya dari Flying Immortal Peak. Kamar-kamar di Rain Listening Peak sederhana namun unik. Ada bebatuan di halaman, kolam mengalir, burung bango menari di depan, dan lembah dalam dengan air terjun di belakang. Itu adalah tempat sepi yang jarang untuk ditinggali. Silakan minum teh. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Kamu bisa memanggilku dengan namaku, Xiao Muyu. Atau kamu bisa memanggilku, Ikan Kayu Kecil, seperti yang dilakukan kakak senior Huaxue. Terima kasih, Ikan Kayu Kecil. Chu Hen menganggup dengan sopan. Kiteng dan Luki ada di samping, tapi Luo Mengcang tidak ada di sana. Mungkin karena lelahnya perjalanan, kekuatan misterius di tubuh Luo Mengcang kembali gelisah. Dia sedang beristirahat di ruangan lain, dan Chu Hen berencana mengunjunginya nanti. Sama-sama, Xiao Muyu tersenyum malu-malu. Karena usianya yang masih muda dan penampilannya yang halus, kepribadiannya seperti seorang gadis. Tapi ini tidak mempengaruhi kesan baik yang dimiliki Chu Hen dan yang lainnya terhadap dirinya. Kakak senior Huaxue memintaku untuk memperlakukanmu dengan baik. Ngomong-ngomong, saudara Chu Hen, apakah kamu benar-benar master sekte baru gunung Kun Liu? Xiao Muyu masih tidak begitu percaya. Chu Hen tersenyum. Mungkin. Oh, Xiao Muyu menjawab, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kata Chu Hen. Itu, Xiao Muyu mengjilat bibirnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Sejujurnya, kakak Chu Hen, ada beberapa kata yang tidak boleh membuatmu marah setelah mendengarnya. Memenuhi syarat untuk menjadi master sekte kami. Mendengar ini, Ki Teng dan Luki, yang duduk di sisi lain, menoleh untuk saling memandang. Chu Hen, sebaliknya, tampak agak tenang dan tenang. Dia tidak memiliki terlalu banyak gejolak emosi. Selama ini, ketiga penguasa kuil telah berkali-kali bertengkar karena perbedaan pendapat. Mereka bahkan beberapa kali bertengkar. Oh, mengapa? Ki Teng bertanya. Itu semua karena masalah master sekte. Master istana pembunuh iblis dan master istana foy telah menganjurkan untuk master sekte baru dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi master istana abadi terbang bersikeras menunggu master sekte kembali. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua masih memiliki keraguan tentang pemimpin sekte Gong Yang, saya khawatir mereka akan mengabaikan penguasa istana abadi terbang sejak lama. Xiao Muyu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, master aula pembunuh iblis dan master aula foy tidak berani secara terbuka memperjuangkan posisi master sekte. Bagaimanapun, mereka masih takut pada master sekte Gong Yang. Oleh karena itu, mereka berdua ingin membiarkan murid-murid jenius di bawah mereka bertarung demi posisi master sekte. Selama master sekte yang baru adalah seseorang dari aula mereka, tidak ada bedanya dengan mereka menjadi master sekte. Suatu hari, bahkan jika master sekte Gong Yang kembali, dia tidak akan mempersulit juniornya. Chu Han mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Demi posisi master sekte, banyak murid jenius yang sangat kuat dari tiga aula besar bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Bahkan ada banyak insiden di mana para jenius top mati secara tidak sengaja. Terlebih lagi, dalam hal kekuatan keseluruhan dan kekuatan, jumlah jenius top, demon slayer hall dan void hall melampaui Flying Immortal Palace kami. Dalam pertempuran ini, Flying Immortal Palace kami tidak memiliki keuntungan sama sekali. Oleh karena itu, guru balai sangat ingin menemukan guru sekte Gong Yang. Jika tidak, Flying Immortal Palace akan terus ditekan. Tapi Chu Han adalah orang yang dipilih secara pribadi oleh master sekte Gong Yang. Lu Qi menyela. Xiao Mu Yu menggelengkan kepalanya. Orang luar mungkin tidak mengetahui situasi di Gunung Kun Liu, tetapi sebagai orang dalam, dia tahu dengan sangat jelas. Sejujurnya, meskipun kakak Chu Han adalah orang yang dipilih oleh master sekte Gong Yang, tidak mungkin meyakinkan masa. Bahkan jika master istana abadi terbang bersedia menjadikanmu master sekte, dua master aula lainnya tidak mungkin setuju. Bahkan jika mereka berdua setuju untuk pertama kalinya, para murid Gunung Kun Liu masih memiliki keluhan di hati mereka. Baik aula pembunuh iblis maupun aula void memiliki murid yang telah mencapai tahap mendalam bumi, namun istana abadi terbang kami belum-belum muncul. Tahap mendalam bumi. Chu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Harus dikatakan bahwa Gunung Kun Liu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan sekte-sekte di provinsi seratus negara. Xiao Muyu menjelaskannya dengan sangat jelas. Chu Han, yang baru saja tiba dan hanya memiliki budidaya tahap Void Piercing tingkat ke-7, praktis tidak memiliki pengaruh. Bahkan jika dia menjadi master sekte, akan sulit meyakinkan masa. Seperti yang dikatakan oleh master sekte dari sekte Seribu Bangau, Ki Zhang, sebelum mereka meninggalkan aliansi jenderal, sama sekali tidak mudah untuk menjadi master sekte Gunung Kun Liu. Perairan di sini sangat dalam. Kakak Chu Han, aku memberitahumu banyak hal karena kamu adalah teman kakak senior Hua Sui. Singkatnya, berhati-hatilah. Xiao Muyu memberinya tatapan penuh arti. Chu Han menganggup dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Terima kasih telah memberitahu saya secara terus terang. Informasi ini sangat membantu saya. En, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Muyu meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Kemudian, suasana di dalam ruangan menjadi sedikit sunyi. Ki Teng dan Luki sama-sama orang pintar. Mereka secara alami memahami arti dibalik kata-kata Xiao Muyu. Sepertinya mereka yang bisa bertahan di sekte besar seperti Gunung Kun Liu bukanlah orang biasa. Ki Teng sedang berbicara tentang Xiao Muyu. Sebelumnya, ketika dia melihat Xiao Muyu ditindas oleh Hua Sui, dia mengira Xiao Muyu adalah orang yang lemah. Sekarang, sepertinya semua orang di sini tidak bisa dianggap remeh. Chu Han, apa yang harus kita lakukan? Luki bertanya dengan suara rendah. Pergi secepat mungkin, Ki Teng menyuarakan pikirannya. Perairan Gunung Kun Liu terlalu dalam. Selain itu, Flying Immortal Hall adalah pihak terlemah. Jika mereka tidak berhati-hati, Chu Han kemungkinan besar akan menjadi korban pertempuran Master Sekte ini. Namun, Chu Han menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk pergi. Meskipun token Master Sekte Kun Liu telah dikembalikan kepada mereka, pedang ran biru masih bersamanya. Karena kontrak Master Senjata, tidak ada yang bisa menggunakan pedang ran biru kecuali dia. Begitu dia memilih untuk pergi, dia takut dia akan diburu begitu dia pergi. Sebagai perbandingan, setidaknya ada secerca harapan jika dia terus tinggal di sini. Bagaimanapun, kekuatan besar seperti Gunung Kun Liu tidak akan secara terang-terangan menyakitinya. Segalanya belum mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Jarang sekali mendapat kesempatan datang ke Gunung Kun Liu. Lumayan juga melihat gaya Sekte besar. Chu Han tersenyum santai. Dia tidak ingin terlihat terlalu gugup. Melihat ini, Ki Teng dan Lu Ki tidak berkata apa-apa lagi. Kalian mobrol. Aku akan memeriksa mengcang. Setelah mengatakan ini, Chu Han berbalik dan berjalan keluar ruangan, menuju kamar Luo Mengcang. Mengcang. Chu Han dengan lembut mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Han dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Dia melihat Luo Mengcang duduk di tempat tidur dengan lingkaran cahaya putih lembut melayang di sekelilingnya. Apakah dia masih dalam masa pemulihan? Chu Han dengan lembut menutup pintu dengan punggung menghadap ke arahnya. Kemudian, tanpa bersuara, dia berjalan ke kursi bundar dekat meja di ruangan itu dan duduk. Luo Mengcang, yang sedang dalam kondisi berkultivasi, menutup mata indahnya dan bernapas ringan. Rambut panjangnya tergerai di bahunya, membuatnya tampak cantik. Di bawah cahaya putih yang tersisa, dia tampak seperti peri, ringan dan halus. Chu Han diam-diam mengamati wajah cantik pihak lain saat senyum lembut tanpa sadar muncul dari sudut mulutnya. Seolah-olah dia sudah sangat puas bisa memandangnya dengan tenang seperti ini. Berdengung Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang sangat tidak jelas namun kuat tiba-tiba datang dari tubuh Luo Mengcang. Dibandingkan dengan masa lalu, Chu Han dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan misterius di tubuh Luo Mengcang menjadi jauh lebih gelisah kali ini. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Chu Han, Tatoro halus muncul di tengah alis halus Luo Mengcang. Ini Chu Han fokus dan melihat bahwa Tatoro itu sebenarnya adalah bulan sabit yang aneh. Tatoro itu relatif kecil, dan ujung atas dan bawahnya melengkung seperti kait, memancarkan cahaya putih yang berkedip-kedip. Pada saat berikutnya, Tatoro berbentuk bulan memancarkan cahaya merah setan. Temperamen Luo Mengcang tiba-tiba berubah. Berbeda dengan Tatoro bulan sabit merah, ada rasa misteri dalam kesuciannya. Di saat yang sama, cahaya putih lembut yang menempel di sekujur tubuhnya berubah menjadi hitam halus dengan kecepatan luar biasa. Pada saat ini, Chu Han dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Luo Mengcang tidak kurang dari fisik suci murid iblis miliknya. Chu Han terkejut dan ragu, dan alisnya yang sedikit berkerut dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu bahwa batas garis keturunan Luo Mengcang semakin kuat, tetapi dia juga merasa semakin sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Fisik suci neter ke-9. Mungkinkah ini juga salah satu dari, sepuluh fisik suci terkuat? Yang membuat Chu Han rileks adalah perubahan yang terjadi pada Luo Mengcang tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, aura di tubuhnya berangsur-angsur stabil, dan tanda roh bulan ilahi merah di antara alisnya menghilang dengan tenang. Cahaya hitam ilusi di luar tubuhnya sekali lagi digantikan oleh cahaya putih suci. Chu Han menghela nafas lega, lalu bangkit, berjalan ke jendela, dan membukanya dengan lembut. Empusan udara segar roh pegunungan bertiup ke wajahnya. Pada saat ini, langit di luar sudah gelap, dan langit dipenuhi bintang-bintang, dihiasi bintang-bintang terang. Bintang-bintang tak berujung yang luas dan misterius itu seperti orang-orang di benua tak terbatas ini. Ada yang cemerlang dan mempesona, ada pula yang suram dan biasa-biasa saja. Cahaya perak melintas di mata Chu Han, dan dia dengan lembut bergumam, sudah waktunya untuk mengembangkan bab keempat dari Kitab Suci Bintang Tujuh. Dalam sekejap mata, saat itu sudah paru kedua malam. Suasana benar-benar sunyi, dan hanya suara serangga yang terdengar di aliran sungai pegunungan di kejauhan. Malam Gunung Kunliu masih sangat damai. Lagi pula, ada formasi batas pertahanan, dan jika ada orang asing yang menerobos masuk, itu akan mengingatkan para ahli di dalamnya. Jadi, tidak perlu khawatir ada Oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan masalah di sini. Saat Chu Han berdiri di depan jendela, meninjau bab keempat dari Kitab Suci Bintang Tujuh, sepasang tangan lembut tanpa tulang tiba-tiba menutupi matanya dari belakang. Aku menangkap orang jahat yang masuk ke kamar kerja seorang gadis di malam hari. Katakan sejujurnya, apa niatmu? Chu Han tersenyum, berpura-pura takut, dan berkata, saya terlalu ceroboh, menyerahkan punggung saya kepada musuh. Tolong selamatkan hidup saya, Nona. Huff, kamu tidak terlihat seperti orang baik, kenapa aku harus mengampuni kamu? Di luar jendela ada tebing setinggi seribu kaki, lompatlah sendiri. Sangat kejam. Tentu saja. Baiklah, begitu Chu Han selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat Luo Mengcang. Haha, jika aku akan melompat, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Luo Mengcang yang lengah langsung dipeluk olehnya. Wajah cantiknya memerah, dan dia menepuk pundaknya dengan lembut. Turunkan aku. Saya tidak mau. Chu Han memandangnya dengan nakal. Mata mereka bertemu, dan ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Aku akan melepaskanmu setelah berciuman. Maka kamu harus menepati janjimu. Luo Mengcang cemberut, dan matanya yang indah seperti air. Kapan aku, Chu Han, menarik kembali kata-kataku. Luo Mengcang mengatupkan mulut kecilnya, lalu dengan lembut bergerak maju, dan menempelkan bibir ceri ke mulut Chu Han. Chu Han menerima kelembutannya tanpa ragu-ragu. Giginya menggigit bibir merahnya, dan saling bergesekan. Kemudian, lidahnya membuka paksa gigi putih mutiara Luo Mengcang, menemukan lidah kecilnya, dan terjalin. Chu Han mengambil Luo Mengcang dan menekannya ke tempat tidur. Pipi Luo Mengcang memerah dan matanya berair. Dia dengan lembut menekankan tangannya ke dada Chu Han. Aku sudah selesai menciummu, lepaskan aku. Aku tidak bilang aku hanya akan menciummu sekali. Senyuman nakal muncul di mata Chu Han. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mencium bibir ceri wanita itu. Pada saat yang sama, tangan Chu Han menjelajahi tubuh Luo Mengcang yang indah dan sempurna. Nafas Luo Mengcang menjadi lebih berat, dan matanya menjadi sedikit kabur. Namun, saat ini, suara merdu seruling tiba-tiba masuk ke telinga mereka. Suara seruling ini sangat halus dan tajam, serta memiliki daya tembus yang kuat. Di tengah malam yang gelap, tiba-tiba suara seruling terdengar indah dan enak untuk didengarkan. Terlebih lagi, ia memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Chu Han dan Luo Mengcang tanpa sadar berhenti. Chu Han menatapnya, dan melihat bahwa mata Luo Mengcang menjadi jernih kembali, dan napasnya yang berat dan kacau juga menjadi tenang. Dia diam-diam menatap mata Chu Han, dan mendengarkan suara seruling yang halus. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia bergumam. 622. Seseorang memanggilku. Mendengarkan suara seruling misterius yang halus dan indah, Luo Mengcang dengan lembut mengucapkan kalimat seperti itu. Chu Han menatapnya dengan bingung. Keduanya begitu dekat satu sama lain. Dia menatap Luo Mengcang, yang ditekan di bawah tubuhnya. Kecantikannya yang mengharukan pasti akan membuat pria manapun tak mampu mengendalikan api gairah di hatinya. Namun, suara seruling yang datang dari luar memiliki daya tembus yang kuat, langsung masuk ke dalam hati dan ke dalam jiwa. Pihak lain sepertinya menghentikan Chu Han melakukan hal itu. Siapa ini? Chu Han bertanya dengan lembut. Luo Mengcang menggelengkan kepalanya dengan hampa dan membuka sedikit bibir merahnya. Aku tidak tahu, tapi aku tahu orang itu ingin aku keluar. Apakah kamu mau pergi? Ya, Luo Mengcang mengangguk. Entah kenapa, dia tidak bisa menahan suara seruling yang misterius. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang menarik hatinya dan memintanya keluar. Oke, Chu Han setuju dan kemudian melepaskannya. Pada saat ini, Luo Mengcang memeluk leher Chu Han dan bangkit untuk meninggalkan ciuman ringan di bibirnya. Matanya yang indah dipenuhi riak lembut saat dia berbisik di telinga Chu Han, bisakah kita menunggu sampai waktu berikutnya? Chu Han tersenyum dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Dia segera mengangguk dan membantunya berdiri. Ayo kita bereskan, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Oke. Luo Mengcang langsung setuju. Dia kemudian merapikan gaun kusut di tubuhnya dan menyisir rambutnya yang berantakan. Kemudian mereka berdua keluar kamar bersama-sama. Larut malam, Gunung Kunliu sepi dan tidak ada orang di sekitarnya. Namun suara merdu seruling terus mengalir ke telinga mereka berdua. Suara halus itu seperti angin malam dari tempat yang dalam, menenangkan hati. Chu Han dan Luo Mengcang terus mengikuti arah suara seruling. Namun, yang aneh adalah suara seruling misterius itu sepertinya hanya ditujukan pada mereka berdua. Ada pun orang lain di Gunung Kunliu, mereka tidak khawatir sama sekali. Keduanya menjadi semakin bingung. Siapa sebenarnya yang memanggil Luo Mengcang? Suara itu datang dari sana. Luo Mengcang menunjuk ke suatu arah. Ada sebuah jembatan yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Kedua sisinya dihubungkan dengan rantai hitam tebal, dan bagian tengahnya dilapisi dengan papan kayu tebal. Di seberang jembatan ada puncak raksasa dengan dinding rusak. Permukaan horizontalnya tampak seperti telah dipotong menjadi dua oleh kapak raksasa. Itu sangat curam. Sebelum melangkah ke jembatan, Chu Hen memegang rat tangan Luo Mengcang. Dia dengan hati-hati bergerak maju, jantungnya berdebar kencang. Di tengah jembatan, sesosok tubuh yang mengenakan jubah hitam muncul di hadapan mereka. Orang itu berdiri seperti patung di tepi tebing di seberang jembatan. Dia memegang seruling Giyok Zamrut di tangannya, dan jari-jarinya yang cantik dan ramping dengan gesit menekan lubang seruling itu. Di bawah penutup jubah hitam, mustahil untuk melihat seluruh wajah orang tersebut, tetapi samar-samar orang dapat melihat kulit seputih salju orang tersebut. Seorang wanita. Chu Hen sedikit terkejut saat dia tanpa sadar bertukar pandang dengan Luo Mengcang. Yang terakhir ini juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Melihat keduanya mendekat, orang tersebut berhenti memainkan seruling, dan suara halus seruling juga berhenti dengan tenang. Chu Hen menjadi semakin terkejut. Dari sini ke ruangan barat tempat mereka menginap berjarak beberapa mil, namun setelah suara seruling sampai di sana, masih memiliki daya tembus yang kuat. Yang paling penting adalah hal itu tidak membuat orang lain khawatir. Orang misterius di depannya itu sangat kuat. Ini adalah perasaan pertama yang muncul di hati Chu Hen setelah dia berjalan melintasi jembatan dan melihat orang lain dari dekat. Jelas, orang lain tidak memancarkan aura sedikitpun, dia juga tidak mengungkapkan fluktuasi true essence apapun. Tapi Chu Hen tidak bisa menahan perasaan tidak berarti. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, senior? Nasihat apa yang Yesun berikan untuk kita? Chu Hen maju sedikit dan berdiri di depan Luo Mengcang. Orang itu bergerak, berbalik ke samping, dan menatap lurus ke arah mereka. Sungguh perasaan yang familiar, tangan Luo Mengcang yang seperti batu giyok mengepal ringan, sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Kamu harus ikut denganku, suara samar keluar dari mulut orang tersebut. Kata-katanya jelas ditujukan pada Luo Mengcang. Pergi bersamamu, siapa kamu? Luo Mengcang bertanya. Orang yang mengirimmu ke klan Luo kota Cakrawala besar. Apa? Begitu dia mengatakan ini, Chu Hen dan Luo Mengcang terkejut. Terutama Chu Hen, yang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, kamu bukan dari Gunung Kunliu. Orang lain tidak menjawab, dan terus menatap Luo Mengcang. Chu Hen terkejut. Seseorang harus mengetahui bahwa ada batas pertahanan di luar Gunung Kunliu, tetapi orang lain dapat masuk tanpa memberitahu siapapun. Batas pertahanan itu tidak berguna baginya. Selain itu, orang tersebut telah memanggil mereka berdua dengan suara seruling tanpa menarik perhatian siapapun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa budidaya orang ini sebanding dengan tiga penguasa istana Gunung Kunliu, atau bahkan lebih tinggi. Kamu mengirimku ke klan Luo. Suara Luo Mengcang sedikit bergetar. Dia menutupi bibir merahnya dengan tangannya yang seperti batu giok dan bertanya dengan tak percaya, siapa kamu? Siapa kamu bagiku? Kamu akan mengetahui hal ini di masa depan. Sekarang, kamu harus ikut denganku. Suara orang itu tenang, seperti sumur tanpa riak apapun. Chu Hen meraih tangan Luo Mengcang dan berkata dengan tegas, Jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, aku tidak akan mengizinkanmu membawanya pergi. Tidak ada orang lain di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan wajah aslimu? Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Tidak mudah menjadi penguasa Gunung Kunliu. Apa maksudmu? Luo Mengcang bertanya dengan tergesa-gesa. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Tidak ada, dia hanya mencoba menakutiku. Karena Luo Mengcang tidak hadir selama percakapan antara Chu Hen dan Xiao Muyu, dia tidak mengetahui situasi rumit di Gunung Kunliu dan situasi Chu Hen saat ini. Selain itu, Chu Hen tidak bermaksud memberitahu Luo Mengcang tentang hal-hal ini, sehingga dia tidak khawatir. Segera, Chu Hen berkata, saya pasti tidak akan membiarkan orang tak dikenal membawa pergi Mengcang, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya. Kamu tidak bisa menghentikanku, jawab orang itu dengan tenang. Itu hanya sebuah kalimat sederhana, namun aura tak berbentuk yang terpancar dari tubuh pihak lain membuat siapapun sulit untuk menolaknya. Rasa kagum yang aneh muncul di hatinya. Ekspresi Chu Hen berubah lagi dan lagi, dan dia terkejut lagi dan lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak saat ini. Jelas tidak ada tekanan dari aura, dan tidak ada fluktuasi true essence. Itu hanya kalimat sederhana, tapi langsung membuatnya merasa tidak berarti, dan dia langsung menerima sinyal kegagalan. Seperti yang dikatakan Luo Qiong di kota Taixiao, ketika orang misterius itu membawa seorang bayi perempuan ke keluarga Luo untuk diadopsi, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menolak. Terlalu kuat. Seolah-olah satu pemikiran dari pihak lain sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Jangan sakiti Chu Hen, Luo mengecang memandang orang itu dan berkata dengan tekat, aku tidak akan pergi bersamamu. Hanya karena dia, orang misterius itu menunjuk ke arah Chu Hen dan berkata, Ya, apakah kamu tidak ingin tahu tentang masa lalumu? Tubuh halus Luo mengecang sedikit bergetar, dan dia menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, lalu menggelengkan kepalanya, Aku ingin, tapi aku tidak akan meninggalkannya. Ketika Chu Hen mendengar ini, dia merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya, dan dia sangat tersentuh. Dia tidak ingin Luo mengecang pergi, tapi dia juga ingin memahami misteri masa lalunya. Namun, perkataan orang misterius selanjutnya mengejutkan mereka berdua. Jika bukan karena hidupmu dalam bahaya, aku tidak akan muncul secepat ini. Apakah tamu? Mata Chu Hen terbuka lebar, dan dia mengerutkan kening saat dia menatap pihak lain, mencoba melihat melalui jubah hitamnya. Orang misterius itu mengangguk sedikit, dan cahaya bulan yang terang menyinari dagu dan lehernya. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia berkata, Kamu sudah mulai kehilangan kendali atas kekuatan tubuh Abyssain. Suara mendesing. Ketika mereka mendengar kata, Abyssain Bodhi, Chu Hen dan Luo mengecang tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka. Pihak lain pastinya adalah orang misterius yang mengirim Luo mengecang ke keluarga Luo saat itu. Ini karena Luo Qiong pun tidak tahu tentang tubuh Abyssain. Dari awal hingga akhir, Luo mengecang hanya memberi tahu Chu Hen. 623 Kamu mulai kehilangan kendali atas kekuatan badan suci Netterward. Mendengar orang misterius itu mengungkap batas garis keturunan Luo mengecang, Chu Hen tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Pihak lain memang orang misterius yang mengirim Luo mengecang ke keluarga Luo saat itu. Hanya orang itu yang benar-benar memahaminya. Namun, yang menarik perhatian Chu Hen adalah kata-kata pihak lain tadi. Jika bukan karena nyawanya dalam bahaya, aku tidak akan muncul secepat ini. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa nyawa Luo mengecang dalam bahaya? Chu Hen menatap ke pihak lain. Orang misterius itu sedikit mengangkat kepalanya. Suaranya masih acu tak acu, tapi nadanya jelas lebih hati-hati. Kemurnian garis keturunanmu lebih tinggi dari yang kukira. Kamu seharusnya bisa merasakannya sendiri. Kekuatan badan suci Netterward semakin tak terkendali. Aku perlu mengajarimu cara menggunakan dan mengendalikan kekuatan itu. Tubuh suci. Luo mengecang langsung ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Chu Hen tidak bisa tidak memikirkan adegan yang dilihatnya di kamar Luo mengecang hari ini. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan di tubuh Luo mengecang memang semakin gelisah. Terutama tatoroh bulan sabit merah yang muncul di antara alisnya, memiliki aura yang bahkan lebih meresahkan. Intuisi memberitahu Chu Hen bahwa apa yang dikatakan orang misterius itu kemungkinan besar benar. Selain itu, dari berbagai tanda yang ditunjukkan pihak lain, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Luo mengecang. Terlebih lagi, dengan kultivasi pihak lain yang tak terduga, bahkan jika dia dengan paksa membawa pergi Luo mengecang, Chu Hen tidak akan bisa menghentikannya. Tentu saja, Chu Hen secara alami sangat mengkhawatirkan keselamatan Luo mengecang. Jika itu benar-benar melibatkan kekuatan garis keturunannya dan hidupnya dalam bahaya, bahkan jika Chu Hen sangat enggan, dia tidak akan cukup bodoh untuk menjaganya di sisinya. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Kata orang misterius itu dengan tenang. Jika tidak, pergilah. Tetapi, tangan Luo mengecang yang seperti batu giok mengepal saat dia menatap Chu Hen dengan enggan dan berkata, tidak bisakah kamu tinggal di sini dan membantuku. Sejak pertempuran di Moonbound City, Luo mengecang telah memutuskan untuk tetap berada di sisi Chu Hen di masa depan. Keduanya seperti simpul yang tidak dapat dilepaskan, dan mereka juga merupakan bencana yang tidak dapat dilepaskan. Terselesaikan di hati masing-masing. Meskipun keduanya belum berpisah selama hampir setengah tahun, kenyataannya mereka tidak menghabiskan banyak waktu berduaan karena semua hal yang telah terjadi. Luo mengecang tidak ingin berpisah dari Chu Hen secepat ini. Tubuh jurang suci berbeda dari garis keturunan biasa. Selain mengajarimu cara mengendalikan kekuatan ini sendiri, aku juga perlu meminjam kekuatan eksternal untuk membantumu mengembangkan garis keturunanmu. Jawab orang misterius itu. Dia melirik Chu Hen dan melanjutkan, kamu sudah menyanyiakan waktu 20 tahun. Beberapa tahun ke depan akan sangat penting bagimu. Aku bisa membuatmu lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Ketika dia mendengar ini, hati Luo mengecang tergerak. Namun, alasan mengapa dia tergerak bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Chu Hen. Jika dia dapat dengan sempurna mengaktifkan dan mengendalikan kekuatan tubuh jurang suci, ketika dia menghadapi bahaya di masa depan, dia tidak perlu menonton Chu. Hen bertarung sendirian karena ketakutan. Sama seperti pertempuran dengan leluhur kekaisaran dinasti bintang suci, jika Luo mengecang bisa mencapai level yang sama dengan Chu Hen, pertempuran itu tidak akan sesulit itu. Luo mengecang ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Pergi. Pada saat ini, Chu Hen dengan lembut menepuk pundaknya, matanya dipenuhi dengan kelembutan yang samar. Tidak peduli apapun, kekuatan tubuh jurang suci mungkin mengancam kehidupan Luo mengecang, jadi Chu Hen harus melepaskannya. Apalagi situasi di Gunung Kun Liu saat ini sangat pelik. Flying Immortal Palace adalah pihak yang lebih lemah, jadi sulit bagi Chu Hen untuk menjamin kejadian tak terduga seperti apa yang akan mereka hadapi. Pedang bluran terikat padanya, jadi dia pasti tidak bisa pergi. Dalam hal ini, membiarkan Luo mengecang pergi bersama orang ini adalah pilihan terbaik. Luo mengecang dengan lembut menggigit bibir merahnya, matanya yang indah dipenuhi bekas air mata. Dia menatap mata Chu Hen dengan penuh kasih sayang. Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu. Chu Hen tersenyum dan dengan lembut menggaruk hidung halus pihak lain. Apa yang kamu takutkan? Bukan berarti kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Mungkin saat itu, tingkat kultifasimu akan jauh melebihi milikku. Aku masih khawatir kamu tidak akan menyukaiku. Tentu saja tidak. Luo mengecang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Chu Hen tersenyum lembut, lalu menoleh ke orang misterius itu dan berkata, Senior, aku akan menyerahkan mengecang di tanganmu. Karena hubungan antara orang misterius dan Luo mengecang tidak biasa, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Saya mengerti. Orang misterius itu menjawab dengan lembut, lalu melanjutkan, Kamu benar-benar perhatian padanya. Benda ini untuk kamu gunakan. Di saat kritis dalam bahaya, itu bisa melindungimu tiga kali. Suara mendesing. Orang itu dengan santai melambaikan tangannya, dan cahaya putih terbang ke arah Chu Hen. Chu Hen mengangkat kelopak matanya dan mengulurkan tangan untuk meraih cahaya putih. Ini. Benda itu terasa hangat di tangan, tapi itu adalah batu giyok putih yang sangat indah. Batu giyok putih itu diukir dengan tanda dan angka kuno, yang sama rumitnya dengan tanaman merambat. Fluktuasi aneh yang tidak jelas muncul darinya. Pada saat bahaya, suntikan true essence ke dalamnya dan itu akan membantu Anda keluar dari bahaya. Ingat, Anda hanya dapat menggunakannya tiga kali, kata orang misterius itu. Mata Chu Hen berbinar, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, senior, atas hadiahnya. Saya sangat berterima kasih. Chu Hen bukanlah orang yang suka bertele-tele. Dia tahu kapan harus bersikap sopan dan kapan harus berhenti. Orang misterius itu jelas ingin membantunya melewati situasi sulit yang sedang dihadapinya. Tidak ada alasan bagi Chu Hen untuk menolak. Lagi pula, hanya dengan hidup baik dia bisa bersatu kembali dengan Luo Mengcang di masa depan. Kalau begitu, kita bisa pergi sekarang, kata orang misterius itu kepada Luo Mengcang. Dalam hidup, hal tersulit adalah dipisahkan oleh kematian. Saat kamu sudah terbiasa ditemani orang lain, tiba-tiba hanya kamu yang tersisa. Kesedihan seperti itu sangat menyentuh. Chu Hen berusaha membuat dirinya terlihat santai. Dia merangkul bahu Luo Mengcang dan mencium keningnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Pergi, istriku, jangan lari dengan pria lain. Kalau tidak, aku tidak akan punya tempat untuk menangis. Mendengarkan lelucon pihak lain, Luo Mengcang tidak bisa tertawa. Dia membelai wajah Chu Hen dengan tangan putihnya dan berkata dengan lembut, jaga dirimu. Jaga dirimu, aku akan segera kembali. Oke, Chu Hen mengangguk dan tersenyum. Segera setelah itu, di bawah tatapan Chu Hen, Luo Mengcang secara bertahap berjalan semakin jauh dari orang misterius itu, perlahan menghilang ke dalam malam. Banyak kengganan melonjak di hati Chu Hen seperti air pasang. Untungnya, Luo Mengcang tidak mengetahui situasi kacau yang akan dihadapi Chu Hen. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Melihat sosok cantik yang berangsur-angsur menghilang, Chu Hen merasa seperti berada di tengah kerumunan, mengirim kekasihnya dalam perjalanan jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, ini yang terakhir kalinya. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Setelah kesedihan yang mendalam karena perpisahan, Chu Hen tidak bisa tidak memikirkan hidupnya sendiri. Tampaknya nasibnya sangat mirip dengan nasib Luo Mengcang. Dia adalah putri angkat dari keluarga Luo, sedangkan dia adalah anak angkat dari keluarga Panjang. Dia memiliki batas garis keturunan, tubuh suci jurang neraka, sementara dia memiliki tubuh suci murid iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Hen ketakutan saat memikirkannya. Seorang pria parubaya dengan temperamen lembut tiba-tiba muncul di benaknya. Li Wuxiang. Seorang pria misterius yang memiliki murid iblis yang sama dengannya. Menggabungkan semua faktor ini bersama-sama, Chu Hen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pertemuannya dengan Li Wuxiang di Flaming Rain City hanya kebetulan, atau sudah ditentukan oleh takdir. Mungkinkah pria misterius itu satu-satunya orang yang mengetahui kehidupannya sendiri? Tapi di mana Li Wuxiang sekarang? Terakhir kali Chu Hen melihatnya adalah ketika dia melarikan diri dari ibu kota dan tiba di wilayah angin tersembunyi. Pada saat itu, dia hanya memintanya untuk mengumpulkan tujuh mutiara jiwa bintang dan mengatakan bahwa itu perlu. Adapun hal lainnya, dia tidak menyebutkannya. Li Wuxiang juga dengan jelas mengatakan bahwa sejak saat itu, dia tidak akan ikut campur dalam urusan Chu Hen. Tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapi Chu Hen, dia akan menyelesaikannya sendiri. Sebelumnya, tidak ada yang salah dengan kata-kata tersebut. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, arti kata-kata Li Wuxiang sepertinya mengingatkan Chu Hen untuk tidak bergantung pada siapapun di dunia ini. Apakah Li Wuxiang benar-benar ada hubungannya dengan dia? Semakin Chu Hen memikirkannya, dia menjadi semakin bingung dan bersemangat. Memang benar, bagaimana mungkin dinasti bintang suci kecil memiliki dua orang dengan garis keturunan murid iblis? Sekarang, Chu Hen hanya ingin mencari Li Wuxiang dan bertanya padanya. Tapi di mana sebenarnya pihak lainnya? Chu Hen tidak bisa memikirkannya sama sekali. Pasalnya, keduanya baru bertemu dua kali. Setelah sekian lama, emosi Chu Hen berangsur-angsur menjadi tenang. Hatinya yang kacau menjadi tenang. Hanya ada dua kemungkinan hasil. Pertama, dia dan Li Wuxiang benar-benar memiliki hubungan. Kemudian, suatu hari nanti, dia secara alami akan muncul di hadapannya. Kedua, pertemuannya dengan Li Wuxiang hanyalah sebuah kebetulan. Maka tidak perlu ada konflik. Bahkan jika dia menemukannya, dia tidak akan mendapatkan hasil apapun. Namun, Chu Hen sangat yakin bahwa selama dia cukup kuat, tidak akan ada rahasia di dunia ini. Entah itu orang misterius yang mengambil Lu Wuxiang atau Li Wuxiang yang memiliki tubuh suci murid iblis. Alasan mengapa mereka misterius adalah karena budidaya mereka begitu kuat sehingga dia hanya bisa memandang mereka. Tidak ada orang kuat yang mau menjelaskan terlalu banyak kepada orang lemah. Dalam sekejap, mata Chu Hen kembali mekar dengan tekat. Di Cakrawala, sinar fajar pertama menyingsing, dan cahaya pagi mulai mewarnai langit. 624. Apa? Nona Mengsiang pergi. Apa yang telah terjadi? Apakah kalian berdua bertengkar? Di pagi hari, di Wisma Sayap Barat, Ki Teng dan Lu Ki memandang Chu Hen dengan heran. Hua Sui, Zisu, dan orang lain yang baru datang dari luar juga bingung. Mengapa Luo Mengsiang pergi begitu saja? Saat mereka datang kemarin, dia dan Chu Hen masih baik-baik saja. Kalian terlalu banyak berpikir, kenapa kita bertengkar? Chu Hen memandang semua orang tanpa berkata-kata. Lalu kenapa dia pergi? Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal, tanya Lu Ki. Ya, Chu Hen dengan ringan mengendus hidungnya. Memang, ini cukup mendesak. Dia menyuruhku mengucapkan selamat tinggal pada kalian dan menunggu beberapa hari sebelum kembali. Ekspresi mereka sangat aneh. Mereka berpikir, ada apa dengan Chu Hen? Mungkinkah dia sengaja membiarkan Luo Mengsiang pergi karena Gunung Kunliu? Setelah dipikir-pikir lagi, mereka merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Dengan kepribadian Luo Mengsiang, mengapa dia meninggalkan Chu Hen sendirian? Chu Hen tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia bertanya pada Hua Sui, apakah ada tempat untuk mengolah energi reiki di Gunung Kunliu? Saya ingin memperkuat kekuatan pohon jalanan. Hem. Hua Sui tertegun pada awalnya, lalu menganggup kosong, ya, ada platform Daoh Heart di puncak musim panas. Platform ini khusus mengembangkan energi reiki. Saya akan membawamu ke sana. Oke, ayo pergi. Segera, Chu Hen mengikuti Hua Sui dan Zisu ke puncak musim panas. Ki Teng dan Lu Ki saling memandang dan mengikutinya, dengan penuh keraguan. Beberapa dari mereka berjalan di udara dan memandang ke bawah ke puncak terjal Gunung Kunliu. Pemandangan indah pegunungan dan sungai bagaikan negeri dongeng di bumi, dan Ki Abadi yang melimpah dari aliran sungai berhembus ke wajah seseorang, membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Sepanjang jalan, Hua Sui dan Zisu tampak seperti sedang memikirkan sesuatu dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Ki Teng dan Lu Ki juga tenggelam dalam pikirannya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Di sisi lain, Chu Hen bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Momong-omong, kenapa Fukin dan Suaiki tidak datang? Chu Hen bertanya dengan santai. Oh, mereka pergi ke Flying Immortal Hall. Mereka mungkin akan kembali lagi nanti. Hua Sui menjawab dengan linglung. Biasanya, dialah yang paling lincah dan banyak bicara. Tapi hari ini, dia tidak seperti biasanya. Hal yang sama juga terjadi pada Zisu. Alisnya yang sedikit berkerut sepertinya mengandung rasa melankolis yang tidak bisa dihilangkan. Tak perlu dikatakan, mereka semua mengkhawatirkan hal yang sama, dan itu adalah Chu Hen. Sejujurnya, mereka pun tidak menyangka situasi di Gunung Kun Liu menjadi begitu rumit. Pada akhirnya, pemikirannya masih terlalu sederhana. Dia berpikir bahwa selama dia membawa Chu Hen kembali, dia akan dapat mengambil aliposisi Master Sekte. Siapa sangka segalanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan? Karena peringatan awal Xiao Muyu, Chu Hen sangat menyadarinya. Tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Jika dia melakukannya, itu hanya akan membuat Huaxue dan yang lainnya merasa lebih bersalah. Ucapannya masih sama. Karena segala sesuatunya sudah ada di sini, dia harus mengambil segala sesuatunya begitu saja. Segalanya belum mencapai situasi di mana mereka berada di luar kendali. Chu Hen bukanlah orang yang akan diinjak-injak oleh orang lain. Daripada takut, lebih baik gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan budidayanya. Puncak Iksia tepat di depan. Huaxue menunjuk ke puncak curam di depan mereka dan berkata, Oh, mata Chu Hen berbinar. Puncak Iksia itu tidak terlalu megah. Lebar horizontalnya kira-kira sekitar 3.000 meter, dan terletak di tengah-tengah semua puncak. Dikelilingi oleh tebing dan jurang yang dalam, dan beberapa jembatan gantung dihubungkan ke pegunungan di sekitarnya. Itu seperti pelangi yang melintasi langit. Di puncak Iksia Peak, ada platform batu segi delapan yang luas. Pembagian platform batu seolah memancarkan aura sederhana dan bermartabat. Di tengah platform batu, ada pohon mengjulang tinggi yang tingginya lebih dari 200 meter. Pohon yang mengjulang tinggi ini memiliki cabang yang lebat dan batang yang kokoh. Itu seperti pohon pinus kuno besar yang berumur puluhan ribu tahun. Kispiritual langit dan bumi yang padat bertahan di sekitar pohon besar itu. Itu seringan kabut tipis dan mengalir dalam waktu yang lama. Dilihat dari jauh, dahan-dahan pohon besar itu ditutupi dengan rune yang misterius dan rumit. Daun-daun yang subur dan indah bergoyang lembut, terus bergoyang dengan energi reiki. Pohon jalanan yang luar biasa, mata Chu Hen berbinar. Ini bukan pohon jalanan. Mata kecil Hua Sui menatap Chu Hen dengan sedikit jijik. Ini adalah pohon jimat surga seribu tahun. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Aku benar-benar tidak tahu apakah orang yang mengajarimu senirune meninggal lebih awal atau semacamnya. Chu Hen tercengang. Meskipun gadis ini terlihat manis, dia sangat kejam saat memarahi orang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak tahu bahwa itu adalah pohon jimat surga seribu tahun? Alasan dia mengatakan itu murni untuk meringankan suasana. Pohon jimat surga seribu tahun ini adalah harta karun alami. Bahkan di seluruh negara bagian timur yang menang, jumlahnya kurang dari sepuluh. Pohon jimat surga ini dapat mengumpulkan energi matahari surgawi di siang hari dan esensi bulan mistik di malam hari. Jika Anda mengolah senirune di bawah pohon ini, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Zisu menjelaskan kepada Chu Hen dengan suara lembut. Chu Hen menganggup dan pura-pura terkejut. Jadi begitu. Setelah itu, beberapa dari mereka mendarat di platform konvergensi roh segi delapan. Berdiri di depan pohon jimat surga seribu tahun dalam jarak yang begitu dekat, mereka merasa pohon itu luar biasa menakjubkan. Mahkota pohon besar menutupi langit dan menutupi area teduh yang luas. Terlebih lagi, di bawah sinar matahari, setiap cabang dan daun tampak menghijau dan berkilau. Di tengah platform konvergensi roh, di bawah pohon jimat surga, terdapat deretan sajadah. Banyak pemuda dan pemudi yang duduk di atas sajadah, tangan mereka menciptakan ritme yang aneh di udara. Tanda yang mempesona dan indah mengelilingi ujung jari mereka seperti kupu-kupu yang menari. Jelas sekali, orang-orang ini semuanya adalah Rune Masters. Duduk saja di atasnya, kata Zisu. Oke. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Lalu, seperti angin, dia berjalan maju. Pada saat yang sama, kedatangan Chu Hen menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Semua orang memandang Chu Hen dengan tatapan aneh. Sepertinya dia belum mengetahui situasi di Gunung Kunliu. Suara rendah terdengar. Jika aku jadi dia, aku tidak akan tinggal sampai hari ini. Tidak ada gunanya pergi. Pedang Bluran masih bersamanya. Baiklah, itu sudah cukup. Bagaimanapun, dia tidak akan tinggal lama di Gunung Kunliu. Tampaknya semua orang di Gunung Kunliu tahu bahwa Chu Hen tidak akan bisa mengambil posisi Master Sekte. Tidak ada yang melihatnya sebagai Master Sekte masa depan. Sebaliknya, banyak orang menggelengkan kepala dan mengkhawatirkan masa depan dengan Chu Hen. Namun, Chu Hen sama sekali tidak peduli dengan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Dia dengan tenang berjalan ke sisi sajadah yang kosong dan duduk bersila. Dengeng dengungan. Segera, gelombang energi aneh melanda. Seutas cahaya kemasan, samar-samar seperti kerudung, mengalir turun dari ujung pohon jimat surgawi berusia seribu tahun, menyelimuti Chu Hen seperti mata air spiritual. Saat berikutnya, Chu Hen merasakan energi reiki di istana niwan miliknya menjadi sangat aktif. Fiuh! Dengan ringan menghela nafas, pikiran Chu Hen bergerak. Dia memisahkan seutas energi spiritual dan mengulurkannya ke ujung jarinya. Kemudian, satu demi satu, rune yang cerah dan indah dilepaskan seperti api. Hah! Chu Hen sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa kesulitan memadatkan rune di sini jauh lebih besar dari biasanya. Namun, jumlah energi reiki yang dikonsumsi berkurang setengahnya. Dengan kata lain, jika Chu Hen ingin menyingkat 100 rune, dia hanya membutuhkan sekitar 5 detik. Jika sekarang, dia membutuhkan sekitar 20 detik. Jelas sekali, kesulitannya meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Ini memang bagus untuk melatih kontrol dan penerapan rune. Lagi pula, ketika seseorang sudah terbiasa dengan hal-hal sulit, akan sangat mudah untuk melakukan hal-hal sederhana. Mengondensasi rune jauh lebih sulit dari biasanya. Namun, konsumsi energi reiki lebih sedikit, sehingga memungkinkan seseorang untuk tinggal di sini lebih lama. Harus dikatakan bahwa berlatih di sini memang bisa menghemat banyak waktu. Melihat Chu Hen berlatih rune seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Huak Sue dan gadis-gadis lainnya sedikit bingung. Apakah dia benar-benar tidak tahu atau dia berpura-pura? Huak Sue dan Zizhu sedikit bingung. Jangan khawatir, kalian berdua, Kiteng menghampiri dan berkata, sebenarnya, Chu Hen sudah mengetahui hal-hal itu. Tentu saja. Huak Sue dan Zizhu merasa bersalah. Ini semua salah kami. Percayalah padanya, kapan Anda melihatnya menerima nasibnya? Mungkin dia sudah melakukan tindakan balasan. Mendengar kata-kata Kiteng, kekhawatiran kedua gadis itu berkurang. Kami bukan ahli tato spiritual, jadi kami tidak akan tinggal di sini. Baik Kiteng dan Luki mengenal Chu Hen dengan baik. Mereka tahu bahwa Chu Hen tidak akan diganggu oleh orang lain. Melihat dia begitu tenang dari awal sampai akhir, mereka tidak terlalu khawatir. Daripada mengikuti pihak lain secara membabi buta, lebih baik berkultivasi di tempat lain. Iya, ada panggung seni bela diri langit 5 km tenggara, dan prasasti seni bela diri 8 km barat laut. Anda bisa pergi ke sana dan melihatnya. Zizhu mengingatkan mereka. Oke, kami mengerti. Lalu, Kiteng dan Luki pergi satu demi satu. Zizhu dan Huaxue tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya mengikuti Chu Hen dan berlatih rune di bawah pohon rune surgawi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak seniman tato dari sekolah Kun Liu yang mencapai tahap pengumpulan jiwa. Chu Hen tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Kedua tangannya terus-menerus menyimpulkan angka-angka rune yang aneh dan rumit. Rune yang berkedip-kedip dengan kilau misterius dihubungkan bersama. Satu demi satu, teknik rune yang indah terbentuk di ujung jarinya. Lambat laun, kecepatan Chu Hen menjadi semakin cepat, hampir mencapai tingkat kelupaan. Dengan dia sebagai pusatnya, udara mulai bergerak secara ritmis. Di bawah teknik terampilnya, rune terus-menerus memancarkan pola cahaya dari berbagai atribut. Gelombang udara naik dan menumpuk, dan aliran udara di sekitarnya Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari platform konvergensi roh tanpa peringatan apapun. Teriakan tiba-tiba itu seperti sambaran petir yang membuat semua orang lengah. Hati mereka bergetar, dan tanda di tangan mereka meledak menjadi cahaya dan bayangan yang tak ada habisnya. Siapa yang kasar? Bukankah itu terlalu berbahaya? Itu pasti disengaja. Para pembuat Tato sangat marah. Namun, dibandingkan dengan yang lain, Chu Hen lah yang paling menderita dampaknya. Telinganya berdengung, ki dan darahnya melonjak. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan aliran darah mengalir di sudut mulutnya. Jika latihan seseorang dihentikan secara paksa tanpa tindakan pencegahan sedikitpun, hal itu cukup serius untuk membunuhnya. Jelas, lawannya mengincar Chu Hen. 625 Raungan menggelegar tiba-tiba menyapu tanpa peringatan apapun, secara langsung mengganggu budidaya Master Rune di bawah pohon jimat surgawi seribu tahun. Banyak orang terjatuh ke tanah oleh raungan ledakan ini, dan tanda di ujung jari mereka benar-benar hancur menjadi gelombang udara Semua orang marah dan mulai mengutuk. Apa-apaan ini? Siapa yang begitu kasar? Apakah mereka mencoba membunuh seseorang? Itu pasti disengaja. Sialan, aku akan melaporkan ini kepada tetua disiplin, jiwaku akan menghilang dari tubuhku. Namun, di detik berikutnya, kutukan di seluruh platform Daohar tiba-tiba terhenti. Orang-orang yang marah beberapa saat yang lalu semuanya menutup mulut mereka, dan ekspresi wajah mereka mengalami perubahan besar dari kemarahan menjadi ketakutan dan rasa hormat. Di bawah tatapan marah tapi diam semua orang, tujuh atau delapan sosok muda dengan aura arogan berjalan mendekat. Orang yang memimpin memiliki tinggi lebih dari dua meter, tubuhnya kokoh seperti beruang atau harimau, seluruh tubuhnya ditutupi otot yang kokoh, memancarkan aura seperti gunung. Di belakangnya, ada orang lain. Itu adalah Sinhui, yang sebelumnya menghinaki teng dan dipaksa berlutut di tanah oleh aura cuhen. Ini Bailian, Zisu terkejut dan berkata dengan heran. Ekspresi huasue juga sedikit berubah. Pantas saja semua orang tidak berani bicara. Bailian ini menduduki peringkat ketiga di generasi muda olah pembunuh iblis. Orang ini dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan sangat kuat. Di seluruh gunung Kunliu, selain beberapa orang, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Cuhen, apa yang terjadi denganmu? Huasue terkejut melihat Cuhen dengan wajah pucat dan darah di sudut mulutnya. Zisu juga kaget. Cuhen sebenarnya terluka, dan lukanya tidak ringan. Mungkinkah? Zisu memandang Bailian dan yang lainnya, lalu melihat orang-orang di sekitarnya. Meskipun kultivasi semua orang terganggu oleh suara gemuruh itu, mereka tidak menderita luka apapun. Dengan kata lain, hanya ada satu orang yang mereka targetkan. Bailian, apa yang kamu coba lakukan? Tahukah kamu bahwa melakukan hal ini dengan mudah dapat menyebabkan kematian? Huasue dengan marah melompat dan berdebat dengan semua orang. Orang-orang dari istana pembunuh iblis berhenti sekitar 5 meter jauhnya. Bibir Bailian melengkung membentuk cibiran sembrono. Begitukah? Apakah ada orang mati? Kamu, aku akan memberitahu penatua penegakan. Jika semua orang seperti kamu, siapa yang berani berkultivasi di sini? Teruskan. Bailian memasang ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Dia mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat, tolong. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak takut dengan hukuman dari tetua disiplin. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini dengan meriah. Namun, pada saat ini, Chu Hen, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, perlahan berdiri. Dia secara acak menghapus darah segar di sudut mulutnya. Wajahnya diam-diam tertutup lapisan es. Ekspresi Zisu dan Huasue sedikit berubah. Mereka tahu bahwa Chu Hen sedang marah. Huasue buru-buru menarik pakaian Chu Hen, memberi isyarat agar dia tidak melawan Bailian secara sembarangan. Namun, Chu Hen bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Postur tubuhnya lurus seperti lembing, dan aura dingin menyebar. Apa masalahnya? Dua kata dingin itu terdengar seperti pedang tajam, penuh nada interogatif. Bailian mengangkat bahu dan tersenyum main-main, serahkan pedang ran biru, lalu kamu bisa nyahlah. Mudah. Tanpa menyembunyikan sedikitpun, Bailian langsung menyatakan niatnya. Di seluruh gunung Kunliu, tidak banyak orang yang begitu sombong, tapi Bailian pasti salah satunya. Dia menduduki peringkat ketiga di Istana Pembunuh Iblis, dan bisa menduduki peringkat sepuluh besar di seluruh generasi muda Sekte Kunliu. Pihak lain memiliki modal yang cukup untuk tidak menaruh perhatian pada Chu Hen. Heh, kamu ingin menjadi ketua Sekte? Bermimpilah, Xin Hui, yang berdiri di belakang Bailian, mengutuk. Ujian di gunung Kunliu datang begitu cepat. Ini bahkan belum dua hari. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Zizou dan Hua Sui. Master Istana Abadi Terbang mungkin bisa menahan Master Istana Pembunuh Iblis dan Master Istana Void untuk waktu yang singkat, tapi dia selalu menutup mata terhadap persaingan antara murid-muridnya. Bagaimanapun, konflik tidak dapat dihindari bagi kaum muda. Karena Bailian berani datang ke Chu Hen untuk meminta pedang Ran Biru, dia tidak khawatir tentang konsekuensi yang harus dia tanggung. Serahkan Bluran Swat dan kamu bisa nyahlah. Dia tidak menunjukkan wajah apapun. Persaingan antar Sekte sangat kejam. Menghadapi tekanan kuat yang dikeluarkan oleh Bailian, Chu Hen berdiri diam, tak bergerak seperti gunung, kokoh seperti batu. Dia berkata dengan dingin, bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Sederhana saja, aku akan menghajarmu sampai kamu memberikannya kepadaku, kata Bailian dengan nada menghina. Setelah dia selesai berbicara, Ki yang kuat dan ganas menyembur keluar dari tubuh Bailian, dan tekanan yang sangat kuat menghancurkan seperti aliran deras. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah, dan mereka buru-buru mundur untuk menghindari baku tembak. Puncak alam Void Piercing tingkat ke-9. Aura yang dikeluarkan oleh Bailian sebenarnya jauh lebih kuat daripada aura leluhur kekaisaran dinasti Bintang Suci. Pihak lain kemungkinan besar sudah setengah kaki memasuki alam mendalam bumi. Hua Sue dan Zisu menjadi semakin gelisah. Mereka ingin membawa Chu Hen pergi, namun rasa dingin yang terpancar dari tubuhnya membuat mereka tidak berani mendekatinya. Huff, masih berakting. Sekelompok orang dari istana pembunuh iblis ingin melihat kepanikan dan memohon belas kasihan di wajah Chu Hen, tetapi dari awal hingga akhir, dia tampak sangat tenang. Bailian menyilangkan tangan di depannya, dan memandang sosok yang sedikit kurus itu dengan jijik. Aku akan memberimu dua pilihan. Serahkan sendiri pedang ran biru itu, atau aku akan pergi mengambilnya sendiri. Tapi jika aku melakukan itu, sulit untuk menjamin bahwa kamu tidak akan mematahkan dua tangan atau satu kaki. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak melihat Chu Hen dengan simpati. Tentu saja, dari sudut pandang mereka, Chu Hen sendirilah yang harus disalahkan. Dia ingin menjadi Master Sekte, tetapi dia tidak menyangka bahwa murid Sekte tersebut bahkan tidak menaruh perhatian padanya. Namun, Chu Hen tersenyum, dan senyumannya sangat sinis. Dia dengan dingin menatap Bailian dan orang lain di depannya, dan suaranya jelas dan kuat. Saya tidak bermaksud menargetkan siapapun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda semua di sini adalah sampah. Sampah. Dua kata sedingin es itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Wajah Bailian dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Tanpa menunggu mereka berbicara, Chu Hen langsung mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan dengan postur yang sangat provokatif, dia melancarkan serangan balik. Aku sedang terburu-buru, kalian semua datang bersamaku. Hua. Seluruh platform hati Dao Konvergensi Roh langsung menjadi gempar. Mereka awalnya mengira Bailian sudah cukup sombong, tapi siapa sangka Chu Hen bahkan lebih sombong. Kamu sedang mendekati kematian, Shin Hui dengan marah meraung, dan dialah orang pertama yang meledak dengan aura yang kuat dan menyerang Chu Hen. Kemarin, dia kehilangan muka di tangan Chu Hen, dan hari ini, ketika Bailian ada di sini, dia harus membalasnya. Selain Bailian, yang lain juga mengikuti Shin Hui, satu demi satu melepaskan energi batin sejati yang besar dan kuat. Bocah nakal, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Shin Hui membalik telapak tangannya keluar, dan energi batin sejati yang kuat mula-mula mekar seperti kembang api, kemudian dengan cepat menyatu dan berkumpul, seperti tanaman merambat spiritual yang terjalin satu sama lain, dan dalam sekejap, berubah menjadi pedang tajam yang setajam pelangi. His, diiringi suara udara terkoyak, bayangan pedang tajam langsung menusuk jantung Chu Hen. Kecepatan pedangnya seperti sambaran petir. Chu Hen, hati-hati. Melihat Chu Hen masih berdiri di tempat yang sama, Zisu tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan peringatan. Namun, saat serangan pedang di telapak tangan Shin Hui berjarak kurang dari 5 cm dari Chu Hen, Chu Hen langsung membalikkan tubuhnya ke samping dengan tendangan memutar, dan kaki berat yang ditutupi aura hitam pekat menyeret serangkaian bayangan di dalam. Udara, langsung menyapu wajah lawan. Bang! Suara ledakan yang tumpul membuat hati semua orang bergetar. Dalam sekejap, kepala Shin Hui terbang, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Darah merah, bercampur dengan selusin gigi patah, pecah bersamaan. Peng, dengan suara teredam, Shin Hui terbang hampir 100 meter jauhnya, dan bahkan tidak bisa bangun. Apa? Melihat Shin Hui yang setengah mati, semua orang hanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tendangan Chu Hen benar-benar kejam. Awasi telapak tanganku. Segera setelah itu, serangan orang lain secara mengesankan tiba di hadapan mereka. Orang di depan mereka melompat tinggi, melesat hingga ketinggian lebih dari 10 meter, dan dengan postur menyelam yang merendahkan, menyerang dengan telapak tangan yang kuat yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Huff! Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman dingin. Sosoknya bergerak, dan lingkaran gelombang udara muncul di tanah, dan dia segera menghilang dari tempatnya berdiri. Serangan telapak tangan orang itu menghantam udara kosong, dan lapisan gelombang energi sejati berkembang di udara. Saat dia hendak memukul telapak tangan kedua, aura sedingin es tiba-tiba datang dari belakangnya. Tidak baik. Hati orang itu bergetar, dan saat dia hendak berbalik untuk menyerang, sepasang telapak tangan yang kuat dan kuat menggenggam bahunya dengan kuat. Terlalu lambat. Suara mengejek terdengar, dan pada saat berikutnya, orang itu merasakan dunia berputar, dan melihat seluruh tubuhnya terbalik, menunjukkan postur terbalik. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, Chuhin langsung meraih bahu pihak lain, dan dengan cepat jatuh dengan tubuhnya sendiri. Kedua kepala mereka menghadap ke bawah, dan kaki mereka menghadap ke atas, seolah-olah terjatuh terbalik. Angin menderu-deru dengan marah, dan gelombang udara bersiul. Tepat sebelum mereka mendarat, Chuhin segera mengendurkan tangannya, dan terbang ke udara. Dan orang itu langsung menghantam tanah dengan kepalanya, seperti bola meriam. Boom! Bumi berguncang, dan seluruh platform hati dao konvergensi roh bergetar. Batu-batu besar dan kecil beterbangan sembarangan, dan debu beterbangan kemana-mana. Lubang selebar lebih dari 10 meter tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dan ahli jenius dari balai pembantaian iblis itu terbaring di dalam lubang dengan kepala dimiringkan, dan darah segar telah menutupi seluruh wajahnya. Dia tidak bergerak, seperti anjing mati, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Kejam! Benar-benar kejam! Mendarat dalam posisi seperti itu, bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan lumpuh. Mata Bailian sangat dingin, dan wajahnya dipenuhi dengan niat dingin. 626. Ledakan! Bang! Serangkaian ledakan besar terdengar di udara di atas Dao Heart platform, dan dampak dari True Essence seperti petir. Pada saat ini, semua orang di platform Dao Heart sangat ketakutan. Mereka melihat Cuhan sendirian menantang hampir 10 orang jenius dari Demon's Lying Hall. Pertama, Xin Hui, yang berada di peringkat ketujuh dari alam penusuk kekosongan, ditendang ke tanah oleh Cuhan. Kemudian, murid kuat lainnya dipukul ke tanah oleh Cuhan terlebih dahulu. Dengan momentum guntur sebagai awal dari pertempuran sengit, Cuhan benar-benar menghancurkan semua orang dan melancarkan serangkaian serangan kekerasan. Bang! Satu demi satu sosok diusir. Tidak ada yang bisa menahan tiga gerakan dari Cuhan. Pada dasarnya, dia mengalahkan satu orang dalam satu atau dua gerakan. Efisiensinya sangat cepat sehingga sungguh mencengangkan. Melihat serangan terus-menerus Cuhan, Zisu dan Hua Sui bingung. Mereka tahu bahwa Cuhan sangat marah, tapi ini adalah gunung Kunliu. Dengan kepribadian Cuhan, dia seharusnya tidak begitu kejam hingga memukuli mereka setengah mati. Enyah! Teriak Cuhan, dan tendangan keras mendarat dengan kuat di dada orang terakhir. Yang terakhir merasa seperti dia ditekan oleh seribu kilogram dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Cuhan dengan keras menghantamkan tubuh pihak lain ke tanah. Bang! Batu bata di tanah retak dan pecah. Orang itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Dampak kekerasan menyebabkan tubuhnya membungkuk. Suara patah tulang dada membuat orang gemetar ketakutan. Orang itu tergeletak di tanah seperti tumpukan lumpur, darah tak henti-hentinya mengalir keluar dari mulutnya. Hanya kamu yang tersisa. Cuhan berdiri tegak, dan mata dinginnya menatap lurus ke arah Bailian, yang belum bergerak. Hanya dalam beberapa kedipan mata, kecuali Bailian, semua orang telah tamat. Dalam sekejap, seluruh platform Dawhart menjadi sunyi-senyap. Penonton tercengang. Kekuatan Cuhan melampaui ekspektasi semua orang. Orang ini cukup mampu. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Bailian bahkan belum mengambil tindakan. Aneh sekali, kenapa tetua yang menjaga pohon itu belum juga muncul. Secara logika, kita seharusnya menghentikan mereka sejak lama. Aku tidak tahu, tapi itu akan segera terjadi. Semua orang saling berbisik, namun suasana antara Cuhan dan Bailian semakin tegang. Wajah Bailian muram dan matanya melonjak karena niat membunuh. Dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang dingin. He he, lumayan, kamu memenuhi syarat agar aku mengambil tindakan secara pribadi. Ledakan. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul dari tubuh Bailian. Dia menggerakkan kakinya dan menembak seperti anak panah. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu yang kaya muncul seperti gelombang. Di bawah tatapan kaget orang banyak, tubuh Bailian ditutupi oleh cahaya abu-abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Armor perang ini sangat kokoh sehingga tampak kokoh. Itu sangat menakjubkan dan memancarkan kekuatan seorang Jendral Surgawi. Armor itu tidak hanya menutupi tubuhnya, tapi juga dengan cepat memperluas pelindung pergelangan tangan, pelindung bahu, dan perlengkapan pelindung lainnya. Itu adalah Sky Demon Battle Armor, wajah cantik Zisu berubah, dan dia buru-buru mengingatkan, Chuhan, hati-hati, jangan melawan dia secara langsung. Sky Demon Battle Armor bukanlah senjata pelindung, tapi teknik penyempurnaan tubuh terbaik dari Demon Slayer Hall. Menggunakan esensi sejati untuk berubah menjadi baju zirah jasmani, ini disebut Heavenly Demon Battle Armor. Teknik penempaan tubuh ini bersifat ofensif dan defensif. Tidak hanya pertahanannya yang tidak bisa ditembus, tapi kekuatan tubuhnya juga bisa berlipat ganda. Apalagi Bailian yang terlahir dengan kekuatan luar biasa, kekuatan tubuh fisiknya jauh melebihi orang biasa. Saat dia menggunakan Sky Demon Battle Armor, kekuatannya sangat menakutkan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Saat suara Zisu turun, Bailian, yang meletus dengan kekuatan Dewa Iblis, sudah bergegas ke depan Cuhen. Dia meninju, menyebabkan ruangan bergetar dengan tidak nyaman. Berlutut. Suara Bailian seperti petir, dan angin yang menakutkan bertiup menuju Lin Ming. Armor Bailian menelan dan mengeluarkan cahaya cemerlang, seperti nyala api. Masa udara abu-abu berputar di sekitar tinjunya, momentumnya seperti tornado kecil dengan esensi sejati, sangat kuat. Semua orang mengira Cuhen akan menghindari pukulan ini dan menghindari ujungnya. Namun, yang sulit dipercaya adalah bahwa Cuhen sebenarnya tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan langsung meninju, dengan kuat menghadapi energi tinjulawan. Apa? Dia tidak ingin hidup. Orang-orang di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Hua Sue dan Zisu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, dan mengerutkan kening. Bang! Yang terjadi selanjutnya adalah suara memekakan telinga yang sebanding dengan badai petir. Tabrakan yang sangat dahsyat itu seperti dua gunung yang bertabrakan secara langsung. Gelombang kejut yang tak tertandingi menyebar secara tak terduga, dan ubin batu di bawah kaki kedua orang itu langsung meledak berkeping-keping. Seiring dengan mekarnya esensi sejati yang kacau, Cuhen dan Bai Lian sama-sama didorong mundur oleh kekuatan lawan. Semua orang sangat terkejut, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Harus diketahui bahwa Bai Lian, yang telah menggunakan Sky Demon Battle Armor, sangatlah kuat. Kekuatan pukulannya tidak jauh lebih lemah dari seorang ahli alam mendalam dunia. Namun siapa sangka Cuhen akan berimbang dengannya. Dengeng dengungan. Seluruh lengan kanan Cuhen ditutupi cahaya hitam pekat. Cuhen, yang memiliki batas garis keturunan tubuh caotik, tidak takut pada siapapun dalam hal kekuatan fisik. Segera setelah itu, energi reiki yang kuat dilepaskan seperti gelombang pasang. Dengan pemikiran dari Cuhen, hampir seratus rune yang cerah dan cemerlang dengan cepat disusun menjadi serangkaian karakter. Rangkaian karakter ini melilit kaki Cuhen, berubah menjadi sepasang sepatu bot emas ilusi. Itu adalah teknik rune yang meningkatkan kecepatan. Teriakan datang dari kerumunan. Teknik yang sangat cepat. Desir. Detik berikutnya, semua orang melihat aurora melintas. Kecepatan gerakan Cuhen secepat hantu. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Bailian. Salah satu tangannya berubah menjadi bilah palem, memancarkan cahaya hitam, dan dia menebas tenggorokan Bailian. Hah. Bailian bukanlah orang biasa. Matanya menjadi dingin, dan dia mengulurkan satu tangan seperti cakar elang. Dia mengumpulkan kekuatan suci di tubuhnya, dan dengan kecepatan kilat, dia secara akurat meraih pergelangan tangan kanan Cuhen. Riak begelombang muncul di udara, dan serangan Cuhen segera tertahan. Huff, hal bodoh. Bertarung jarak dekat denganku, kamu ingin mati. Bailian mencibir. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya, terutama dengan kekuatan Sky Demon Battle Armor. Sangat tidak mungkin bagi Cuhen untuk menembus pertahanannya. Namun, senyuman sembrono muncul di wajah Cuhen. Siapa yang bodoh? Saya khawatir itu belum tentu. Begitu suaranya jatuh, energi internal yang sangat sombong muncul dari tubuh Cuhen. Bailian terkejut, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat Cuhen terjatuh ke belakang, lalu dia berbalik dan menendang kepala lawannya. Kecepatan serangannya terlalu cepat. Bahkan Bailian tidak punya waktu untuk mengelak. Bang! Sebuah rune indah meledak di antara keduanya, dan tendangan diagonal Cuhen menghantam dagu lawannya dengan keras. Meskipun, Sky Demon Battle Armor menahan sebagian besar dampaknya, karena kepalanya yang terkena, kaki Bailian masih meninggalkan tanah, dan seluruh tubuhnya terlempar. Cuhen memanfaatkan situasi ini untuk bangkit, dan cahaya bintang yang menyelaukan muncul dari tangan kanannya. Serangkaian bayangan perak mengalir muncul di udara, dan kekuatan tinjunya yang mampu menekan gunung dan sungai mengguncang langit dan bumi. Kekuatan yang melonjak-melonjak, dan tinju yang sebanding dengan dampak bintang mendarat dengan kokoh di tengah dada Bailian. 627 Membuka Tinju Matahari Cahaya bintang yang menyelaukan dan menyelaukan meledak dari tangan kanan Cuhen, meninggalkan serangkaian bayangan perak di udara. Tinju besar dengan kekuatan untuk menekan gunung dan sungai dengan kuat menghantam bagian tengah dada dan perut Bailian. Bang! Ruangan itu bergetar hebat, dan lingkaran garis kepalan tangan berwarna perak cerah tersapu. Kekuatan yang melonjak mengalir deras, dan dampak ganas yang sebanding dengan arus bawah laut dalam mengalir menuju Bailian. Dalam sekejap, Bailian langsung terlempar seolah-olah dia terkena meteorit. Berdengung! Saat terbang kembali dengan cepat, Sky Demon Armor di depan Bailian terdistorsi dan retakan dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Apa? Setiap orang yang menyaksikan adegan ini menjadi pucat karena ketakutan. Seberapa kuatkah kekuatan pukulan Cuhen? Itu benar-benar merusak pertahanan armor Bailian. Gemuruh! Pada saat berikutnya, Bailian, yang telah dikirim terbang, terbang melintasi langit seperti meteorit, menabrak gunung yang lebih tinggi dan megah 2 mil di depannya. Bumi berguncang, bebatuan berterbangan ke segala arah, dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, bersama dengan debu yang bergejolak secara sembarangan. Mendesis! Semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin, dan ekspresi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajah mereka. Mata dingin Cuhen menyipit, tapi di dalam hatinya, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Kekuatan pertahanan yang disebut, Sky Demon Armor, memang cukup kuat. Ia secara paksa menahan pukulan kekuatan penuhnya, namun hanya retak. Dari sini, dapat dilihat bahwa murid-murid Gunung Kunliu tidak hanya jauh lebih unggul dari murid-murid sekte kelas 1 di Provinsi 100 Kerajaan dalam hal wilayah, tetapi bahkan seni bela diri yang mereka latih juga sangat berbeda. Tebasan terbang setan langit. Pada saat inilah suara marah Bai Lian terdengar lagi. Momentum yang kuat dan mengejutkan menyapu, dan bila terbang spiral yang tajam terbang secara horizontal dari area lawan, memicu kekuatan tiada taraf yang dapat membelah langit saat terbang menuju Chu Hen. Niat membunuh yang tak ada habisnya meraum di langit, menyeret bayangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi. Bilah terbang spiral itu dengan cepat membesar, dan dalam sekejap, lebarnya menjadi 100 meter. Chu Hen tidak takut sama sekali. Dia meraih udara dengan tangan kosong. Bas, kekuatan spiritual yang memenuhi udara berkumpul menuju telapak tangannya. Semburan cahaya bintang perak yang mempesona berkembang. Seluruh lengan kanannya sepertinya telah direndam dalam esensi cahaya bintang dari langit. Sepertinya gerakan santai lengannya memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Telapak tangan aliot. Chu Hen mengulurkan telapak tangannya. Angin dan guntur menderu, dan telapak tangan perak besar muncul di udara di depan Chu Hen. Itu mempesona, seperti tangan dewa. Bang! Telapak tangan perak raksasa membangkitkan aura seperti gunung yang megah saat langsung menghantam bilah spiral yang masuk. Saat keduanya bentrok, hal itu mengguncang kekuatan surgawi ke segala arah. Dampak kekerasan dari kekuatan tersebut sebanding dengan tabrakan antara gunung dan arus deras. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, bila terbang spiral dengan momentum tak tertandingi langsung hancur menjadi cahaya dan bayangan oleh telapak tangan perak raksasa yang dilepaskan oleh Chu Hen. Antara langit dan bumi, terjadi semburan petir, dan kekuatan cahaya naik begitu saja ke langit. Angin kencang menumpuk, dan gelombang pasang liar bercampur dengan pecahan kekuatan menghantam wajah orang-orang di sekitarnya. Semua orang mundur, mengedarkan kekuatan di dalam tubuh mereka untuk bertahan. Dan, gejolak akibat benturan kekuasaan dengan cepat menarik perhatian masyarakat sekitar. Sosok-sosok hitam muncul di udara, mengamati dari jauh. Apa yang telah terjadi? Siapa yang berkelahi dengan siapa? Orang bernama Chu Hen dan Bai Lian sedang berkelahi. Chu Hen, tidak mungkin, kan? Di mana Bai Lian? Di mana dia? Bukankah dia tertanam di tembok gunung itu? Sial! Aura yang sangat kuat dan agung memenuhi langit dan kekuatan spiritual antara langit dan bumi menjadi tidak nyaman. Chu Hen berdiri di atas platform Dao Heart seperti Vingot yang menjaga bagian dunia ini. Dan, di bawah debu yang kacau di depannya, Bai Lian, yang mengenakan Sky Demon Battle Armor memanjat keluar dari tumpukan puing dengan marah. Di belakangnya, ada lubang besar berbentuk manusia dan kedalaman lubang itu beberapa puluh meter. Bajingan. Wajah Bai Lian muram dan matanya bersinar merah. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya dan itu sangat menyelaukan. Dia memelototi Chu Hen dan keganasan di matanya seperti harimau atau serigala yang ganas. Bagus sekali. Selanjutnya, saatnya aku mengambil nyawamu. Bang. Bai Lian menghantam dinding gunung di belakangnya dengan pukulan backhand dan langsung berlari keluar. Kemudian, gelombang energi yang sangat dahsyat menyebar dari tubuhnya dan cahaya abu-abu menyelimuti seluruh tubuh Bai Lian. Kekuatan spiritual antara langit dan bumi semuanya menghasilkan resonansi yang kuat. Cahaya abu-abu yang menyebar dari tubuh Bai Lian seperti magma di dalam gunung berapi dan mengandung aura yang sangat berbahaya dan menakutkan. Bai Lian mengepalkan tangannya dan pembulu darah di sekujur tubuhnya menonjol seperti naga yang gelisah. Bang. Suara yang sangat berat dan menggemparkan bumi terdengar dan kekuatan agung yang berkumpul di sekitar tubuh Bai Lian tiba-tiba meletus. Seperti kembang api yang mekar, bayangan cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam bentuk tiga dimensi. Dalam sekejap, dunia menjadi redup. Langit gelap dan bayangan abu-abu terang seperti burung dan gagak ganas yang memenuhi langit. Pedang iblis pembantai surga. Seiring dengan raungan marah Bai Lian, lengannya terentang menuju kehampaan di depannya. Momentum mengerikan meningkat dan bayangan cahaya abu-abu yang memenuhi langit melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam proses pergerakannya, bayangan cahaya tak berujung melepaskan pola cahaya kuat yang berubah menjadi bilah ki yang sangat tajam yang terbang di udara. Di antara dua puncak itu, gelombang hitam melonjak. Puluhan ribu bilah terbang berwarna abu-abu berputar seperti angin dan awan, menutupi langit dan menutupi bumi seperti amukan tornado. Ada momentum mengerikan yang sepertinya ingin mencabik-cabik Chu Hen. Suara tajam hembusan angin sangat memekakkan telinga, dan semua orang di panggung hati Dao mundur jauh. Hanya Hua Sue dan Zisu yang berdiri di belakang Chu Hen dan tidak pergi. Saat ini, mungkin mereka sudah mengerti mengapa Chu Hen melakukan ini. Saat ini, hati mereka sebenarnya damai. Melihat puluhan ribu serangan yang sebanding dengan badai kelabu, Chu Hen berdiri menghadap angin. Kemudian, tangan kirinya memegang energi Reiki, dan tangan kanannya mencubit kekuatan batin sejati. Ledakan. Dua jenis kekuatan yang sangat berbeda muncul dalam kemarahan, membungkus sisi kiri dan kanan Chu Hen. Itu tadi. Murid-murid gunung Kun Liu semuanya memasang ekspresi heran di wajah mereka. Di saat seperti ini, mengapa Chu Hen melepaskan dua jenis energi sekaligus? Tidakkah dia tahu bahwa kekuatan batin sejati dan energi Reiki tidak dapat digabungkan? Berdengung. Ruangan itu sedikit bergetar. Telapak tangan Chu Hen tiba-tiba tergenggam, dan saat berikutnya, diagram Taiji yang aneh muncul di depan Chu Hen. Diagram Taiji berputar secara vertikal, dan seperti perisai, ia menghalangi di depannya. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, kekuatan batin sejati yang mendominasi dan energi Reiki yang cemerlang seperti dua aliran mata air yang menyatu dan menyatu, dan mereka bergerak cepat dalam lintasan yang sama. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat dahsyat melonjak dari antara telapak tangan Chu Hen. Serangan gabungan jiwa dan bela diri, hancurkan. Merusak. Bersamaan dengan raungan yang keras, seberkas cahaya yang terjalin dengan riak emas dan hitam tiba-tiba keluar dari susunan Taiji. Seperti aurora ilahi, ia bertemu dengan gelombang hitam yang menerkam. Ledakan. Bang. Turbulensi yang terus-menerus menghancurkan bumi mengejutkan semua orang. Pancaran cahaya, yang merupakan campuran kekuatan batin sejati dan energi Reiki, sangat menembus. Itu menembus segalanya seperti pisau panas menembus mentega. Semua bilaki abu-abu yang bersentuhan dengannya langsung hancur berkeping-keping. Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, seberkas cahaya langsung menembus gelombang hitam yang membumbung ke langit. Serangannya tidak melemah, dan dengan kekuatan yang mengejutkan, ia langsung menyerang Bailian di area belakang. Bagaimana ini mungkin? Bailian menjadi pucat karena ketakutan, dan pupil matanya mengecil. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dengan suara, bang, yang teredam, seberkas cahaya dengan kejam menghantam tubuh Bailian. Ah, petik dua. Diiringi teriakan panik, Bailian terlempar sekali lagi dan menabrak gunung di belakangnya sekali lagi. Ledakan. Tiga ribu petir tergesa-gesa menggemparkan dunia. 628. Ledakan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Pedang iblis pembantai surga menggerakkan angin dan awan, dan serangan gabungan jiwa dan bela diri mengguncang langit. Dalam sekejap, di bawah tatapan lebar yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang di sekitarnya, pilar cahaya kuat yang ditembakkan dari susunan taiji seperti pedang dewa yang mengguncang surga. Itu langsung menembus dinding gunung di puncak pegunungan setebal 100 meter bersama dengan tubuh Bailian. Dari jauh, sinar cahaya menyilaukan yang memadukan energi reiki dan energi asal sejati ditembakkan secara diagonal. Saat menembus gunung, itu juga membuat Bailian terbang ke langit. Hembusan angin yang tiba-tiba seperti auman binatang buas. Tubuh Bailian membungkuk seperti terkena meteorit. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Di bawah pengaruh kekuatan yang begitu kuat, Bailian hanya bisa membiarkan kekuatan itu mengirimnya terbang. Dia bahkan tidak bisa mengelak. Jika bukan karena pertahanan yang kuat dari Sky Demon Battle Armor, tubuh Bailian akan ditembus oleh kekuatan yang menakutkan ini. Retakan. Tiba-tiba, Sky Demon Battle Armor milik Bailian retak seperti kaca, ditutupi oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Pupil Bailian dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Setelah itu, sebuah ledakan bergema, dan lapisan armor yang menutupi tubuhnya yang sebanding dengan pertahanan absolut tiba-tiba hancur menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit. Detik berikutnya, kekuatan kekerasan yang tak ada habisnya menghantam tubuh Bailian. Boom! Aurora yang mempesona meledak di langit, dan awan cahaya yang kacau menyapu ke segala arah. Sumber sejati yang luas dan energi reiki yang melonjak bercampur secara sembarangan, terus-menerus mengoyak ruang. Bumi diam-diam berubah warna, dan kekuatan agung membentuk awan jamur spektakuler yang membubung ke langit. Lingkaran riak cahaya tebal menyebar tanpa henti seperti riak di permukaan air. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka gemetar tak tertandingi. Dari awal hingga akhir, hanya dalam beberapa gerakan, Bailian, yang menduduki peringkat ketiga di istana pembunuh iblis, dikalahkan oleh Cuhan hingga ia harus makan kotoran. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Itu benar-benar kasus orang yang sok bertemu dengan orang yang benar-benar hebat. Hanya dalam sekejap, dia berubah menjadi bodoh. Di bawah tatapan kaget semua orang, sosok berlumuran darah dan pakaian compang camping jatuh dari gelombang energi yang kacau. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa orang di depan mereka adalah Bailian. Aura pihak lain sangat putus asa. Seperti burung yang sayapnya patah, ia langsung jatuh. Beberapa pemuda dari istana pembunuh iblis terbang dan menangkap Bailian sebelum dia bisa mendarat di tanah. Kemudian, mereka membantunya mendarat di gunung di depan mereka. Kalau tidak, jika pihak lain jatuh dari ketinggian ini, dia pasti akan berubah menjadi daging cincang. Kakak senior Bailian. Orang itu memeriksa secara kasar luka Bailian, lalu wajahnya berubah. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Cuhan di depannya, dan bertanya, hampir di saat yang sama, aura kuat menyapu dari sisi lain. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Beraninya kamu bergerak di dekat pohon jimat surgawi. Detik berikutnya, seorang lelaki tua agak gemuk dengan rambut beruban terbang di atas pelangi ilahi. Orang ini adalah tetua yang merawat pohon jimat surgawi yang berumur seribu tahun, tetuamu. Ketika pria dari istana pembunuh iblis yang menanyai Cuhan sebelumnya melihat kedatangan lelaki tua itu, dia buru-buru mengeluh, tetuamu, orang ini benar-benar kejam. Garis meridian kakak senior Bai Lian rusak di banyak tempat. Apa? Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, ekspresi semua orang berubah. Apakah Cuhan berencana melumpuhkan Bai Lian? Tetuamu? Bukan seperti itu. Zisu dan Hua Sue buru-buru berlari ke sisi Cuhan dan menjelaskan, masalah ini disebabkan oleh provokasi dan provokasi Bai Lian dan kelompoknya. Kakak dan adik senior di Dawhar Platform semuanya dapat bersaksi. Benar, kami semua mengembangkan teknik jimat. Bai Lian sengaja mengganggu kami dan menyebabkan Cuhan menderita luka dalam yang cukup parah. Jika mereka tidak memprovokasi kita terlebih dahulu, Cuhan tidak akan bertengkar dengan mereka. Oh! Penatuamu menyipitkan mata lamanya dan menatap Cuhan di bawah. Dia melihat wajah orang itu sedikit pucat, tetapi darah di sudut mulutnya sudah mengering. Dengan kata lain, dia terluka lebih dulu. Dalam keadaan di mana dia terluka, dia masih mampu mengalahkan Bai Lian dengan mudah. Kekuatannya sangat kuat. Setelah ragu-ragu sejenak, Penatuamu bertanya dengan suara yang dalam, benarkah seperti yang Anda katakan? Setiap perkataan adalah benar, semua orang bisa bersaksi, jawab Zizu tegas. Penatuamu menganggupkan kepalanya, lalu menoleh untuk melihat orang-orang dari aulah pembunuh iblis di sisi lain. Saat ini, Bai Lian tampak seperti hampir kehabisan napas. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, yang benar-benar berbeda dari kesombongannya sebelumnya. Penampilan ini tidak bisa digambarkan dengan kata menyedihkan. Cepat kirim orang-orang yang terluka ini ke petugas medis. Jika kita menunda lebih lama lagi, tidak akan ada harapan. Penatuamu juga tidak terlalu cemas. Dia sangat jelas melihat betapa kuatnya tim medis Gunung Kunliu. Bahkan jika Bai Lian masih bernapas, dia bisa diselamatkan. Namun banyak meridiannya yang rusak. Dia mungkin membutuhkan setidaknya satu tahun untuk pulih sepenuhnya. Dengan kata lain, di tahun berikutnya, Bai Lian hanya bisa memulihkan diri dengan tenang. Dan waktu satu tahun, menuju Gunung Kunliu yang kompetitif, bukanlah kerugian kecil. Melihat penampilan Penatuamu, sepertinya dia tidak berencana untuk menghukum Chuhan. Hal ini membuat Zisu dan Hua Sue sedikit lega. Orang-orang dari Demon Slayer Hall agak tidak puas, tapi bagaimanapun juga, mereka salah. Mereka tidak berani berkata apa-apa lagi dan segera pergi bersama Bai Lian yang terluka dan yang lainnya. Kamu dipanggil Chuhan, kan? Penatuamu kembali menatap Chuhan dan berkata, Itu aku. Jawab Chuhan dengan tenang. Penatuamu menghela nafas lega dan menjawab dengan makna yang mendalam, Saat ini, bagaimanapun juga, Anda adalah tamu Gunung Kunliu saya. Tidak baik bagi saya untuk menghukum Anda karena hal ini. Saya akan berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi hari ini dan melepaskannya. Di masa depan, mohon tinggalkan jalan keluar untuk semua yang Anda lakukan. Jangan terlalu kejam. Chuhan mencibir di dalam hatinya. Ini disebut kejam. Sudah dianggap bahwa dia mempunyai beberapa keraguan sehingga dia tidak melumpuhkan mereka sepenuhnya. Tentu saja, Chuhan tidak akan mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Karena pihak lain memberinya jalan keluar, dia tidak akan bersikap acuh-ta'acuh. Junior mengerti. Terima kasih, Penatuamu. En, Penatuamu mengangguk setuju. Dia kemudian berkata, kamu juga terluka. Kembalilah dan pulihkan diri. Jika Anda membutuhkan ramuan, Anda dapat menggunakan nama saya untuk mendapatkannya dari Elixir Hall. Dengan itu, sosok Penatuamu bergerak dan terbang di jembatan pelangi. Chuhan, kamu baik-baik saja. Hua Suedan Zisu berjalan di depannya. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan meletakkannya di sebelah mulutnya. Makan ini, pohon jalan Niwan Gongmu hanya terguncang. Kamu akan bisa pulih dalam beberapa hari. Terima kasih. Chuhan mengambil ramuan itu dan melemparkannya ke mulutnya. Aku ketakutan setengah mati tadi. Aku tidak mengira kalau serangan gabungan energi Reiki dan kekuatan elemental sejati akan sekuat itu. Hua Suedan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Chuhan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kekuatan destruktif dari serangan gabungan jiwa dan bela diri memang kuat. Namun kenyataannya, hal itu juga menghabiskan banyak energi. Misalnya, serangan tadi telah menghabiskan sekitar 60% energi Reiki. Dengan wilayahnya saat ini, dia hanya bisa melakukan serangan gabungan jiwa dan bela diri satu kali. Namun, dalam beberapa hari ke depan, saya seharusnya bisa menjalani kehidupan yang damai. Chuhan menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Hua Suedan Zisu saling berpandangan. Bagaimana bisa damai? Saya pikir lebih baik Anda tinggal di kamar Anda selama beberapa hari ke depan. Tunggu kami menemukan pemimpin Aula Peri Terbang dan memikirkan rencana yang sempurna. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi pemimpin, kami harus memastikan bahwa Anda dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Hua Suedan mengutarakan pikirannya. Namun, Chuhan hanya tersenyum acuh-ta'acuh saat beberapa kebijaksanaan muncul dari matanya. 629. Apa? Para petinggi memesannya. Hua Suedan Zisu memandang Chuhan dengan heran. Namun, Chuhan hanya tersenyum tipis dan tidak menjelaskan apapun. Dapat dikatakan bahwa perilaku Chuhan yang tidak seperti biasanya saat ini tidak sesederhana, marah. Dia baru saja tiba di Gunung Kun Liu, tetapi dia sudah bertindak sedemikian rupa. Dia percaya bahwa Bai Lian pasti sudah mendapat izin dari petinggi Gunung Kun Liu untuk meminta pedang blue randarinya. Lagi pula, tidak pantas bagi petinggi Gunung Kun Liu untuk secara terbuka menargetkan Chuhan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan muridnya untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, mereka meremehkan kekuatan Chuhan. Chuhan memanfaatkan kesempatan ini untuk melukai Bai Lian dan yang lainnya. Dia menggunakan ini sebagai peringatan kepada orang-orang di Gerbang Kun Liu bahwa dia tidak mudah ditindas. Di saat yang sama, dia juga membuktikan kekuatannya kepada orang-orang di Flying Celestial Palace. Flying Immortal Palace adalah satu-satunya pihak yang masih mendukung Chuhan. Ini karena pemimpin istana abadi terbang setia kepada Master Sekte Gong Yang. Bahkan jika pemimpin istana, Chi Hanyu, tidak optimis tentang Chuhan, dia akan tetap mempertimbangkan masalah ini hanya karena hubungannya dengan Gong Yang Yu. Sekarang, Chuhan sengaja memberitahukan masalah ini kepada semua orang karena dia ingin istana langit terbang memperhatikannya. Selama istana langit terbang mulai memperhatikannya, situasinya di Gunung Kun Liu akan jauh lebih mudah. Hanya dengan membuktikan nilainya, Flying Celestial Palace akan mengabaikan perlawanan dari istana pembunuh iblis dan istana void untuk melindunginya. Oleh karena itu, tindakan Chuhan yang tampaknya impulsif hari ini memiliki tujuan lain. Istana Surgawi Terbang Tuan Istana, pemuda bernama Chuhan itu memiliki konflik dengan Bai Lian dari istana pembunuh iblis hari ini. Penatuamu berdiri dengan sedikit membungkuk di aula utama. Dia memandang wanita anggun, mulia, dan cantik yang duduk di atas dengan ekspresi hormat. Orang tua Wenliang itu benar-benar tidak sabar. Ini baru hari kedua dan dia tidak bisa menahannya lagi. Chi Hanyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian melambaikan tangannya saat matanya menjadi sedikit kering. Lupakan saja, kamu boleh pergi. Dia berkata, lupakan saja, kamu boleh pergi. Biarkan mereka pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, Flying Celestial Palace akan menarik diri dari perebutan posisi pemimpin sekte. Chi Hanyu sudah sangat kecewa dengan Gunung Kunliu. Dia tidak berniat ikut campur dalam masalah ini lagi. Namun, tetuamu sedikit menganggup dan melanjutkan, Tuan Istana, saya pikir Anda perlu mengubah keputusan Anda. Oh. Chu Hen menang. Dia mengakhiri pertarungan hanya dalam beberapa langkah. Jika saya tidak muncul, Bai Lian akan kehilangan nyawanya. Apa? Chi Hanyu tiba-tiba berdiri dari kursinya, matanya yang dingin memperlihatkan ekspresi bermartabat. Pemuda itu mengalahkan Bai Lian. Ya, pena tuamu menganggup dengan pasti. Lagipula, menurut lelaki tua ini, pemuda itu pasti menahan diri. Anak ini sama sekali tidak sederhana. Ketika dia mendengar ini, Chi Hanyu tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Kin, Ki, Su, dan Hua sebelumnya. Bahkan jika Anda tidak mempercayai kami, Anda harus percaya pada penilaian pemimpin sekte Gongyang. Setelah ragu-ragu sejenak, mata indah Chi Hanyu bersinar dengan tekat. Dia berkata dengan nada yang sangat tegas, pergi dan beritahu Wen Liang dan Xie Wu He segera. Jika mereka berani mengirim orang untuk menimbulkan masalah bagi Cu Hen lagi, saya jamin tidak ada dari mereka yang bisa menyentuh hati master sekte. Posisi. Bang. Bang. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan Chi Hanyu membentur sandaran tangan kursi di sampingnya. Dalam sekejap, sandaran tangan kursi mewah itu langsung ambruk, meninggalkan bekas telapak tangan bening. Warna kulit penatuamu sedikit berubah. Dia dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, dimengerti. Seperti yang dipikirkan Cu Hen, dalam beberapa hari berikutnya, dia hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang datang untuk memprovokasi dia. Tampaknya tekanan yang diberikan oleh master istana abadi terbang pada dua master istana lainnya efektif. Setidaknya untuk waktu yang singkat, dia tidak akan diganggu. Setelah pertempuran di platform Daohar, para petinggi gerbang Kun Liu mulai mengamati Cu Hen secara diam-diam. Bahkan ada orang yang curiga bahwa Cu Hen adalah murid langsung dari master sekte Gong Yang. Ada juga yang mengatakan bahwa dia beruntung bisa mengalahkan Bai Lian. Ketika panasnya masalah ini meredah, istana pembante iblis dan istana Void masih tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, Cu Hen menutup telinga terhadap gerakan-gerakan di sekitarnya. Setiap hari, dia belajar di platform Daohar, platform bela diri surgawi, tablet seni bela diri, dan banyak tempat budidaya lainnya di Gunung Kun Liu. Dia tidak menunda aspek apapun dari kultifasinya sama sekali. Dia sepenuhnya menganggap dirinya sebagai murid biasa Gunung Kun Liu. Namun, melihat istana abadi terbang secara bertahap mulai memperhatikan Cu Hen, Fu Kin, Hua Sui, dan yang lainnya juga dengan tulus menghela nafas lega. Namun, mereka masih harus mengambil langkah demi langkah untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Gunung belakang gerbang Kun Liu. Itu tidak ada habisnya, dan tidak ada akhirnya. Pegunungan yang megah itu seperti lautan pepohonan yang luas dan tak terbatas. Ada banyak binatang iblis yang kuat dan serangga beracun yang tinggal di sini. Setiap hari, banyak murid Gunung Kun Liu datang ke sini untuk membunuh binatang iblis, berlatih pertarungan sebenarnya, atau berburu barang berharga di tubuh binatang iblis untuk mendapatkan poin prestasi bagi sekte tersebut, serta ramuan dan sumber daya lainnya untuk ditingkatkan. Budidaya mereka. Untuk negara bagian kemenangan timur, yang persaingannya sangat ketat, meski hanya berhenti sehari, mereka akan dikalahkan oleh banyak orang. Bakat dan ketekunan seringkali merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk menjadi seorang ahli. Suara mendesing. Saat ini, Chu Hen seperti hantu, terus-menerus mengubah posisinya di hutan lebat. Dia sangat cepat, seperti capung yang meluncur di permukaan air. Dalam sekejap mata, dia sudah berada sekitar 200 km di belakang gunung. Di mana esensi jiwa air yang kamu sebutkan? Bibir Chu Hen bergerak sedikit saat dia bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Sebuah suara lembut datang dari dalam tubuhnya. Orang yang berbicara tidak lain adalah burung pipit api surgawi bersayap suci yang tidak dia ajak bicara selama beberapa bulan. Sebelumnya di wilayah angin tersembunyi, Chu Hen telah berbagi batas garis keturunan mata iblis dengannya. Setelah itu, burung pipit tampak berhibernasi dan tidak berbicara selama hampir setengah tahun. Tadi malam, setelah Chu Hen pergi ke gunung belakang untuk mencari tempat untuk mengolah kitab suci bintang 7 tingkat keempat, Bab Megres, burung pipit api surgawi bersayap suci tiba-tiba memberitahu Chu Hen bahwa ia telah merasakan aura dari esensi jiwa air. Esensi jiwa air, ini adalah harta surgawi yang terbentuk dari esensi air. Biasanya, itu juga merupakan harta karun yang jarang terlihat. Harta karun semacam ini bermanfaat bagi kekuatan fisik suci mata iblis. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali, Chu Hen mengikuti arah yang ditunjukkan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci. Namun, setelah sekian lama, dia belum melihat apa yang disebut inti jiwa air. Segera, nada bicara burung pipit api surgawi bersayap suci sangat yakin. Baiklah, aku sudah memastikan lokasinya. Di mana, mata Chu Hen berbinar. 630. Tenggara. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Chu Hen telah melintasi dua gunung berturut-turut dan akhirnya tiba di aliran gunung terbuka. Di dasar aliran gunung ada sebuah danau jernih. Danau itu melewati beberapa lembah, dan tampak seperti ular raksasa yang tergeletak di sana. Chu Hen mendarat di puncak gunung dan menatap pemandangan indah di depannya. Danau yang tenang dan damai tampak sangat damai. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyapu beberapa tetes air dan menyebabkan terbentuknya riak di permukaan. Esensi jiwa air ada di dalam danau. Tanya Chu Hen. Ya, jawab burung pipit api surgawi sayap suci. Apakah ada binatang iblis yang bersembunyi di bawah danau? Namun, harta karun seperti esensi jiwa air biasanya dijaga oleh binatang iblis. Berhati-hatilah saat kamu turun. Aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu mati. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Chu Hen dengan cepat mencibir. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan seperti anak panah yang tajam, dia menusuk ke dalam air danau yang sedingin es. Bersamaan dengan serangkaian cipratan, Chu Hen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung terjun ke perairan yang dalam. Air di sini sangat jernih. Dengan budidaya Chu Hen, dia bisa sepenuhnya mengabaikan tekanan di bawah air. Dia bergerak di dalam air seperti sedang berjalan di tanah datar. Segera, Chu Hen menemukan bahwa danau itu jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Setelah menyelam hampir 100 meter, dia masih belum bisa melihat dasarnya. Namun, ia bisa melihat banyak tanaman air mengambang di air. Mereka berputar dan bergoyang seperti rumput laut, tampak seperti sekelompok ular. Kenapa aku belum merasakan sedikitpun aura energi dari inti ciwa air? Tanya Chu Hen. Binatang iblis jauh lebih sensitif terhadap semua jenis harta langka dibandingkan manusia. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Apakah begitu? Jika kamu meragukanku, katakan saja, kata burung pipit api surgawi sayap suci dengan dingin. Hah! Saat Chu Hen hendak mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah menyelam ke dasar. Cahaya biru lembut menarik perhatiannya. Ganggang yang subur menari-nari di bawah air, bergoyang dengan cara yang aneh. Dan di tengah rumput laut itu ada benda berbentuk bola berwarna biru. Ukuran bola tersebut lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Ia beristirahat dengan tenang di atas rumput laut seperti telur di sarang burung. Mata Chu Hen bersinar karena terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, bola biru itu mengalir dengan cairan spiritual yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah diambil dari esensi cahaya biru di dalam pelangi. Itu sangat mempesona dan mempesona. Ini adalah, esensi jiwa air. Chu Hen menekan kejutan menyenangkan di dalam hatinya. Dengan jentikan telapak tangannya, gumpalan kekuatan batin sejati dilepaskan dan diselidiki menuju esensi jiwa air. Saat kekuatan Chu Hen berjarak sekitar dua telapak tangan dari esensi jiwa air, gelombang energi aneh tiba-tiba meletus. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bahwa dengan esensi roh air sebagai pusatnya, serangkaian Rune indah dengan cepat menyebar. Rune itu berpotongan dan terhubung. Dalam sekejap, itu berubah menjadi susunan Rune segitiga. Rune yang selalu berubah memancarkan cahaya yang mempesona. Pada saat yang sama, ketiga sudut susunan Rune masing-masing melepaskan seberkas cahaya. Pancaran cahaya berkumpul pada satu titik di atas. Membentuk penghalang pelindung berbentuk piramida, mengisolasi esensi jiwa air di dalamnya. Ada susunan Rune yang melindunginya. Alis Chu Hen berkerut, seseorang memasang penghalang di sini. Apakah ada pemiliknya? Siapa yang peduli apakah ia punya pemilik atau tidak? Ayo kita ambil, kata burung pipit api surgawi sayap suci. Ini. Chu Hen sedikit ragu. Pihak lain telah membentuk formasi pertahanan di sini untuk mencegah orang lain mengambilnya. Meskipun Chu Hen tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang pria sejati, karena barang ini sudah ada pemiliknya, jika dia mengambilnya, itu kurang lebih tidak masuk akal. Kenapa kamu masih bertingkah seperti orang idiot? Anda tidak ingin harta karun tepat di depan Anda. Seberapa bodohnya kamu? Esensi jiwa air ini bukanlah sesuatu yang terlalu langka. Mari kita pinjam untuk saat ini. Setelah garis keturunan dimenai cukup kuat, tidak akan menjadi masalah untuk mengembalikannya dengan harga 10 kali lipat. Belum lagi orang tersebut meninggalkan esensi jiwa air di sini. Akan aneh jika tidak diambil. Saya mengerti. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Hen tidak lagi ragu-ragu. Dia akan meminjamnya untuk saat ini dan memikirkan cara mengembalikannya di masa depan. Hah! Segera, kekuatan tubuh caotik dilepaskan secara diam-diam. Tangannya yang diselimuti cahaya hitam tirani langsung meraih pelindung berbentuk piramida. Begitu keduanya bersentuhan, kekuatan tersembunyi yang ganas terus-menerus menghantam dinding piramida. Tirai tipis bergetar hebat, dan lapisan riak menyebar seperti riak di permukaan air. Selanjutnya, tangan Chu Hen langsung melewati penghalang pelindung. Ini jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Chu Hen mengangkat alisnya. Tangannya membentuk cakar dan meraih esensi jiwa air. Kekuatan hisap dilepaskan. Ham-ham! Bola cahaya biru sedikit berputar dan bergetar. Untayan serat optik biru dipisahkan dari dalam dan kemudian dikumpulkan di telapak tangan Chu Hen, membentuk bola kecil berisi air biru. Merasakan gelombang energi murni yang dilepaskan oleh serat optik biru ini, Chu Hen mengungkapkan ekspresi terkejut. Dalam sekejap mata, bola air biru yang agak besar telah berkumpul di telapak tangan Chu Hen, dan esensi jiwa air pada ganggang di dasar danau jelas telah menyusut setengahnya. Chu Hen tidak berencana mengambil semuanya. Dia hanya perlu mengambil dua pertiganya dan meninggalkan sebagian untuk pemilik aslinya. Ini tidak terlalu banyak. Tiba-tiba, pada saat ini, arus bawah air yang sangat ganas melonjak ke arah mereka. Aura agung itu seperti arus bawah yang menakutkan di laut dalam. Pusaran air menumpuk, dan ganggang serta bebatuan di dasar air saling terkait dan menyatu, menciptakan dampak kuat yang melonjak ke arah Chu Hen. Tidak baik. Perubahan mendadak menyebabkan hati Chu Hen menjadi sangat khawatir. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan asal sejati yang kuat untuk membela diri. Bang! Dalam sekejap, kerusuhan yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak di dasar air. Gelombang dahsyat membumbung ke langit, mencapai hingga seratus meter. Air memercik ke seluruh langit seperti tsunami yang mengamuk, dan seluruh danau menjadi sangat bergejolak. Bang! Segera setelah itu, Chu Hen terlempar keluar dari air bersama dengan tetesan air yang beterbangan. Dia menstabilkan tubuhnya di udara di atas danau, dan menatap kekacauan di sekitarnya dengan ekspresi terkejut. Dia jelas baru saja diserang. Tapi yang membuat Chu Hen semakin terkejut adalah dia sebenarnya tidak bisa mendeteksi aura lawan sebelumnya. Dan itu sama saja sekarang. Dia tidak bisa menangkap sedikitpun aura orang itu. Budidaya lawan jauh melebihi miliknya. Tampaknya hal ini tidak mungkin terjadi. Kalau tidak, serangan tadi sudah cukup untuk membuat Chu Hen tidak bisa bangun. Siapa ini? Tolong tunjukkan dirimu, kita bisa membicarakan ini. Jangan bertengkar begitu kamu datang. Kata Chu Hen dengan suara yang dalam. Orang yang datang kemungkinan besar adalah pemilik asli, esensi jiwa air. Jika itu masalahnya, dia bersedia mengobrol baik dengannya. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, air di depannya tiba-tiba terbelah oleh gelombang udara yang kuat. Bayangan pedang air yang besar menyapu kekuatan yang kuat dan bersiul ke arahnya. Hembusan angin kencang bertiup langsung ke wajahnya, membelah ombak, dan auranya mengguncang langit. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Cahaya hitam naik dan bertumpuk di lengan kanannya, seolah-olah sedang menelan dan menyemburkan api dari dunia bawah. Bang! Dia meninju, dan aura tinju hitam membombardir bayangan pedang air yang besar. Lingkaran pola cahaya yang begelombang segera mekar dan meledak. Ombak besar membubung, dan hujan deras turun bersamaan, menutupi langit dan menutupi bumi, serta menyelimuti seluruh danau. Di bawah terik sinar matahari, pelangi dangkal membentang di permukaan danau. Di bawah hujan yang berputar-putar, Chu Hen melihat sekeliling dengan hati-hati, dan ada banyak kebingungan di antara alisnya. Lawannya seperti hantu, dan dia tidak bisa menangkap aura sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Chu Hen menghadapi lawan seperti itu. Itu terlalu aneh. Bisakah kamu mencari tahu di mana orang itu? Chu Hen bertanya diam-diam. Jangan tanya aku, selesaikan sendiri. Burung pipit api surgawi bersayap suci menjawab dengan malas, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan itu. Berdengung. Terima kasih. Terima kasih.